Halo, welcome and welcome back to my channel. Topik reading kita kali ini adalah tentang petunjuk transformasi jiwa. Perkenalkan bagian baru di channel aku, aku Wins, link bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel Youtube ini adalah untuk, dan video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta. Ya, menjadi penyambung pesan bagi mereka yang memang membutuhkan pesan-pesan tersebut. Dan di sini, untuk bacaan kali ini, aku memakai clear quartz semua untuk kristalnya. Ya, cuma beda-beda bentuk aja. Silahkan dipilih saja sesuai dengan intuisi kamu. Ya, untuk yang pertama, kedua, atau ketiga. Ya, pal satu, pal dua, pal tiga. Ini dengan heksagonal, yang bentuknya heksagonal, clear quartz. Lalu kita punya heart shape, yang bentuknya hati. Lalu kita punya double pointed, yang bentuknya seperti ini ya. Ada dua ujung di sini. Silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kamu. Kalau misalkan kamu ketarik kelebih dari satu pal. Misalkan satu dan dua, dua dan tiga, atau satu dan tiga, bisa seperti itu juga ya. Kadang suka ketarik kedua pal sekaligus, atau bahkan kadang ada yang ketiga-tiganya sekaligus ketarik. Berarti ada pesan-pesan untuk kamu di dalam bacaan-bacaan tersebut. Tetapi, kalau misalkan hanya salah satu saja yang kalian ketarik, kalau misalkan nanti memang tidak resonate dengan situasi kamu, kamu bisa coba pilih pal yang lain. Ya, karena kadang kita juga salah menarik intuisi, kadang bisa terjadi. Nggak masalah, jadi itu nanti silahkan dipilih saja sesuai dengan intuisi kamu saja. Ya, dan kita langsung mulai aja dengan bacaannya, dari pal satu dulu ya. Ya, itu saja. And I'll see you guys in the reading. Thank you. Halo, pal satu, bagi kalian yang memilih ini ya, kartu yang ini dan kristal yang ini. Ya, ini adalah clear quartz ya, clear quartz tapi yang bentukannya heksagonal. Ya, kalian memilih ini. Ini adalah general reading kamu tentang petunjuk transformasi jiwa. Ya, jadi akan bagaimana jiwa kamu tuh saat ini lagi berubah seperti apa? Lagi mau jadi seperti apa? Ya, pesan-pesan untuk kamu di dalam fase perubahan ini apa? Kita lihat di sini, pal nomor satu. Ya, ini akan menjadi general reading, jadi ambillah pesan-pesan yang bisa bermanfaat untuk kamu. Karena ini bacaan banyak orang. Oke, pal nomor satu, let's see. Ya, sebelum aku mungkin masuk ke kartu-kartunya, ya seperti biasa, ada maksud di balik kamu memilih heksagonal kristal ini. Karena memang aku sengaja beda-bedain bentuknya ya, maksudnya clear quartz di dalam bacaan, untuk seri bacaan kali ini. Tapi memang sebenarnya dari setiap pile, ya, pal satu, pal dua, pal tiga itu memang punya arti tersendiri atau ya mungkin bisa dibilang dari bentuk yang berbeda sebenarnya ada artinya juga. Ya, seperti itu. Pal nomor satu, kamu memilih yang heksagonal ini. Heksagonal selalu buat aku artinya adalah perlindungan, proteksi, ya gitu. Jadi bentukannya kayak bintang seperti itu, bintang heksagonal. Dan sepertinya mungkin saat ini semestanya penjagamu disini bener-bener saat ini melindungi kamu banget dari sesuatu, pal nomor satu. Ya, sebenarnya di satu sisi, mungkin kamu belakangan lagi banyak banget dapat petunjuk untuk bagaimana melindungi diri kamu sendiri juga, pal nomor satu. Ya, jadi aku nggak heran kalau pal nomor satu ini mungkin lagi melewati situasi-situasi di mana kamu akhirnya mau nggak mau harus belajar bagaimana memprotek diri kamu lagi, memprotek energi kamu lagi, pikiran kamu lagi, dan seterusnya. Ya, di dalam fase ini, mungkin di dalam fase pembentukan jiwa kamu saat ini, kamu lagi bener-bener diajarkan bagaimana sesuatu energi itu bisa diperbesar dan diperkecil seperti itu. Ya, intinya energi itu ada dua, energi positif dan energi negatif, pal nomor satu. Ya, tentunya yang ingin kamu perbesarkan energi positifnya, betul kan? Dan ini semua kuncinya ada di bagaimana kamu punya kesadaran atas pikiran kamu sendiri, pal nomor satu. Ya, gitu. Jadi kayak kamu akan bener-bener belajar bahwa pikiran mempunyai energi. Pikiran adalah sebuah entitas. Dan pikiran ini bisa sifatnya mengamplify energi, ya, atau membesarkan energi yang ada. Ya, makanya kalau orang yang pikirannya negatif, negatif, negatif terus, biasanya hidup akan terus kena hantaman masalah, 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 seperti itu. Ya, tetapi orang yang berpikiran itu bisa positif, hidup akan selalu bertemu dengan jalan keluar. Pala nomor satu, itu sudah pasti. Ya, jadi mungkin di sini pesannya buat kamu. Apa yang kamu serap, kamu simpan di dalam kamu. Kalau memang itu tidak baik buat kamu, saatnya kamu lepas itu, rilis dan saatnya kamu meregulasi energi kamu lagi di sini, pal nomor satu. Dan sepertinya pal nomor satu adalah orang-orang yang semakin paham sama apa yang aku bilang barusan. Kalian itu semakin belajar. Kamu semakin kayak gimana ya, ibaratnya Tuhan semesta kasih kamu ujian untuk ini terus menerus, dan kamu akhirnya oke, paham-paham, belajar-belajar, dan kamu sudah berhasil untuk kayak lebih di titik yang lebih tinggi secara kesadaran akan ini, pal nomor satu. Ya, masuk ke aku kata-kata master healer. Ya, master healer ini mungkin beberapa dari kalian semakin memaster ya, gitu. Jadi, kalau kita semakin bisa, kita semakin pinter, semakin jago dalam suatu hal, kan artinya kita belajar menjadi master dalam hal tersebut, gitu ya. Nah, kalau kamu di sini, yang masuk ke aku master healer. Maksudnya apa sih master-master healer? Kamu tuh jadi lebih paham bagaimana kesembuhan diri kamu sendiri. Ya, kalau kamu gimana-gimana, oke, yang harus saya lakukan tuh A, B, C, D, E. Ibarat samalah kalau kita flu, kita minum obat apa. Kalau kita demam, kita minum obat apa, seperti itu ya, pal nomor satu. Nah, kamu ini mulai menyadari dan memahami diri kamu seperti itu. Oh, kalau diri saya kayak gini, berarti saya harus ini. Oh, kalau diri saya rasanya begini, saya harus gini. Jadi, kamu tuh semakin secara intuisi paham sama diri kamu, sama kondisi diri kamu. Kenapa aku bilang kondisi diri kamu? Karena kondisi diri kamu dan orang lain sudah pasti berbeda. Yang tahu benar-benar diri kamu dan bagaimana menyembuhkan diri kamu, pal nomor satu, adalah kamu sendiri. Ya, gitu. Orang lain boleh membantu kamu. Kamu mau ketemu dokter, kamu mau ketemu psikolog, psikiater, kamu mau ketemu healer, tarot reader, apapun itu. Pal nomor satu, ujung-ujungnya tetap yang paling memahami dirimu adalah kamu. Semakin kamu, apa ya, mengandalkan kekuatan-kekuatan lain di sini, semakin kamu menggantungkan kesembuhan diri kamu di tangan orang lain, semakin kamu sebenarnya jauh dari jiwa kamu sendiri. Ya, ingat orang-orang di sekitar kamu, itu sifatnya hanya membantu. Tetapi bukanlah yang akhirnya menyelamatkan diri kamu. Karena itu bukan tanggung jawab dan tugas mereka. Itu tanggung jawab kamu, pal nomor satu. Untuk benar-benar memahami dan menjaga apa yang sudah Tuhan kasih ke kamu. Yaitu diri kamu sendiri. Pikiran, ucapan, hati, perasaan, apapun, kesehatan kamu, dan seterusnya. Ya, dan kamu sepertinya akan menjadi master dalam hal ini. Ya, apa yang aku bicarakan dari awal sampai sekarang ini, seperti aku bilang, kamu semakin paham, 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 belajar, 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 seperti itu. Sampai akhirnya, jadi master. Beberapa dari kamu mungkin ya, pal nomor satu ini. Banyak dari kalian mungkin yang memang nanti arahnya ke arah healing. Entah mungkin ini apa yang kamu akan lakukan nanti ke depan. Ya, atau pal satu ini banyak healer yang mungkin memilih paham ini. Bisa jadi juga. Ya, mungkin yang memang sudah berprofesi atau nggak harus berprofesi. Cuman mungkin yang sudah menjalani. Ya, yang sudah mungkin menjalani perjalanannya sebagai seorang healer itu mungkin juga memilih paham satu ini. Cuman intinya, apapun yang kalian jalani ini, kamu akan semakin terasah di dalam ini. Ya, seperti itu. Makanya di sini heksagonal kan yang kayak paling terasah. Gitu. Ya. Jadi kamu akan paham ya, terutama nih yang bekerja dengan-dengan energi ya. Kalian yang memang saat ini bekerja dengan energi, kalian akan paham bagaimana energi bekerja. Kalian akan paham bagaimana supaya energi ini tidak kotor. Bagaimana supaya energi tidak terkontaminasi. Ya. Dan bagaimana membersihkan energi yang sudah terlanjur kotor. Ini semua kamu akan belajar ini seiring waktu. Kalian yang belum terlalu paham sama ini, pelan-pelan akan belajar untuk kesana. Nah, ingat kata-kata master healer yang tadi aku bilang. Ya. Ini bukan soal masalah kekuatan. Oh, saya bisa punya kekuatan yang seperti ini, seperti itu. It's not about that. Bukan tentang itu. Tetapi seberapa kamu sadar dan paham tentang bagaimana energi bekerja. Karena kalau kamu sudah paham, kamu akan tahu bagaimana energi itu sifatnya bisa menyembuhkan. Energi itu sifatnya bisa membantu. Ya, seperti itu. Intinya kan kita semua, semua benda, semua, ya semua apapun yang hidup di dunia ini adalah saluran energi. Ya, mau itu tanaman-tanaman ini nih yang aku pakai di dalam reading aku. Mau itu kamu. Ya, apapun benda-benda itu semua sebenarnya punya energi. Cuman energi yang, yang apa, bisa diarahkan atau tidak bisa itu tergantung bendanya. Aku kalau mau ngomongin tentang energi ini bisa panjang sekali reading kamu. Intinya bukan ke sana, tetapi lebih ke kamu yang meregulasi energi kamu sendiri. Ya, seperti itu. Oke, sorry kalau agak kepanjangan di situ. Kalau nomor satu, kita langsung masuk aja ke bacaan kamu. Ya. Sorry. aku doa sebentar oke, file nomor 1 let's see oke, kita lihat ya disini oke, wow kita punya The Magician kita ada Three of Fire and Three of Earth disini lalu kita ada The Hand of Cups Hermit ya hmm, menarik ya lalu disini ada Eight of Cups ya, dibawah deket kita punya Eight of Cups nih oke, file nomor 1 very interesting very very interesting ya coba kita lihat disini kartu-kartumu gimana hmm ya, jadi kartu yang pertama langsung muncul disini adalah Magician ya, file nomor 1 so, sepertinya jiwa kamu lagi bertransformasi ke arah kekuatan kamu yang sebenarnya aku gak heran kalau kalian ini file nomor 1 adalah mungkin orang-orang yang secara alami sebenarnya punya bakat spiritual mungkin ya bakat ilahi mungkin sebenarnya di dalam diri kita semua manusia itu punya yang namanya intuisi kita semua mungkin punya ya kalau mau dibilang pemberian Tuhan itu ada sebenarnya di dalam diri kita semua tetapi tidak semua sadar akan itu tidak semua terasah akan itu tidak semua terpanggil untuk sadar sama itu ya, file nomor 1 tetapi kalian sepertinya adalah orang-orang yang mempunyai kesadaran dan pengetahuan atas itu kenapa aku bilang ini powerful? karena ya, kalau kamu pernah mendengar kata-kata knowledge is power pengetahuan adalah kekuatan ya, jadi disini semakin kamu paham semakin kamu sadar dan semakin kamu belajar semakin kamu akan bisa menemukan kekuatan itu kekuatan bukan kita cari buat supaya kita adu-adu kuat sama orang lain bukan seperti itu file nomor 1 tetapi kekuatan ini adalah ibarat wadah dan kapasitas kamu sendiri ya, wadah dan kapasitas kamu sendiri untuk menampung kenapa aku bilang menampung? ibarat kapal gitu ya ibarat sebuah kapal yang menampung banyak penumpang tetapi kan kapal, kapal kecil bisa menampung mungkin 20 penumpang kapal besar mungkin bisa ratusan bahkan ribuan penumpang misalkan seperti itu nah disini kalian adalah orang-orang yang mempunyai potensi untuk menjadi kapal-kapal besar ini ya, dan makanya aku beneran ya, aku ini baru lihat ini kartu dan memang ini gambarnya kayak perahu atau kapal aku baru-baru engeh juga disini ya file nomor 1 dan disini pun juga di bawah decknya ada gambar perahu juga ya jadi mungkin ini sedikit ada sangkut pautnya nanti aku jelasin lagi cuman, intinya kalian memang mungkin sudah digariskan atau mungkin sudah ditakdirkan menjadi orang-orang atau kapal-kapal besar inilah ya gitu dan biasanya untuk menjadi kapal besar ini kalian melewati fase pembentukan yang lebih lama ya fase pembentukan yang lebih lama sama-sama kayak orang bikin kapal kecil mungkin cuman berapa lama misalkan tapi kalau bikin kapal yang besar seberapa lama dia bikin kapal besar itu ya sampai di di apa di paku-paku gitu ya sampai di ketok-ketok sampai kayak gimana sampai terbentuk itu kapal yang besar makanya biasanya orang yang seperti kamu ini file nomor 1 pasti, sudah pasti melewati ujian hidup yang sangat-sangat-sangat mungkin berat ya ujian hidup yang berat ini bukan untuk menyiksa kamu file nomor 1 tetapi untuk menyadarkan kamu akan kapasitas dan kekuatan kamu yang sesungguhnya untuk kamu bisa belajar menjadi master healer seperti yang tadi aku bilang ini ya tentunya kamu harus bisa maksudnya kamu bukan yang harus bisa gimana cuman maksudnya kamu harus melewati lah ya harus melewati kepahitan-kepahitan yang tadi aku bilang sama seperti kita gitu ya maksudnya kayak dalam-dalam hari-hari gitu kadang ada-ada makanan kita mesti rasain dulu makanan ini pahit atau manis ya seperti itu rasanya apa asem, asin, pahit, manis, apapun itu ya sama dengan kehidupan mungkin kamu dibiarkan mengicipi atau merasakan dulu yang pahit-pahit itu seperti apa supaya kamu tahu yang manis itu apa dalam hidup kamu dikasih ketemu sama yang jahat-jahat entah itu energi jahat orang jahat atau apapun itu supaya kamu tahu yang benar yang mana yang baik yang kayak apa ya banyak dari kalian yang mungkin sudah dari muda atau bahkan dari kecil sudah ditaruh di lingkungan-lingkungan yang mungkin sebenarnya tidak baik untuk kamu kita sebagai dari mata atau perspektif manusia kita melihat itu sebagai sesuatu yang tidak baik tetapi dari perspektif alam semesta justru kamu dibentuk untuk menjadi sosok kebaikan ya karena gak mungkin sama seperti semua orang sukses di dunia ini mereka pasti melewati asam garam semua orang yang benar-benar sukses itu gak ada yang hidupnya dulunya enak-enakan gak ada mereka pasti pernah melewati kegagalan mereka melewati apapun yang membuat mereka mungkin hampir menyerah di dalam hidupnya sampai akhirnya mereka bisa mengubah itu menjadi sesuatu keindahan di dalam hidupnya dan akhirnya dia bisa sukses ya ya kamu kalau-kalau mendengar sukses story orang-orang yang memang benar-benar sukses itu gak ada yang hidupnya itu dari kecil oh enak-enakan seperti itu tidak ada disinilah kamu akan paham sebesar apapun challenge kamu pasti nanti apa yang kamu akan nikmati di depan itu untuk diri kamu maksudnya kebahagiaan kamu itu adalah sesuatu yang juga besar seperti apa yang sudah menjadi effort kamu jadi artinya apa? effort kamu akan terbayar paham nomor satu ya seperti itu sama ketika mungkin nanti kamu jalannya ke arah menjadi seorang healer entah bagaimana caranya entah healer ini maksudnya bagaimana untuk diri kamu karena healer itu kan definisi yang sangat-sangat generic gitu ya general definition tapi nanti kamu yang akan menemukan definisi kamu sendiri itu bagaimana ya banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk akhirnya dia bisa berbagi sesuatu kebaikan untuk orang lain ya dengan caranya dia sendiri nanti kamu akan menemukan itu cuman kalian secara energi adalah orang-orang yang powerful sebenarnya cuman mungkin belum sadar aja sama itu ingat power bukan untuk ego kamu kekuatan yang kamu temukan ini bukan untuk kayak oh saya orang kuat jangan macem-macem sama saya bukan seperti itu semakin kamu termakan dengan ego seperti itu semakin apapun power yang kamu punya ini malah akan bikin kamu ngerasa kamu gak punya apa-apa kamu ngerasa powerless disini makanya mungkin sebagian besar dari kamu di dalam perjalanan hidup kamu kamu bener-bener berlawanan sama ego kamu disini sampai kamu sadar kalau ternyata selama ini cara berpikir saya itu adalah cara berpikir ego bukan cara berpikir batin ya karena ego itu masih punya banyak keinginan-keinginan duniawinya saya ingin lebih kuat dari dia saya ingin lebih berkuasa saya ingin lebih kaya saya ingin lebih apapun itu sedangkan cara pikir batin hal-hal seperti itu sudah tidak lagi menjadi tujuan untuk kamu yang menjadi tujuan untuk kamu adalah bagaimana kamu hidup disini di kehidupan kamu saat ini di dunia ini untuk bisa menjadi cahaya di dalam kegelapan dunia ini that is the true power ya uang kekayaan apapun itu bisa hilang sekejap dari hidup kamu kapan saja itu mau tapi kalau cahaya di dalam jiwa kamu power nomor satu itu yang kamu bawa secara abadi gak ada yang bisa matiin itu dari kamu selain kamu sendiri ya jadi itu ini pesan panjang sekali buat kamu power nomor satu supaya kamu tuh sadar kalau selama ini kamu ada di perjalanan kamu tuh buat apa hidup kamu tuh untuk membentuk kamu seperti apa dan kamu sedang bertransformasi jadi apa itu file nomor satu ya karena aku ngeliat orang seperti kalian banyak nih ya yang ujiannya itu sudah dimulai dari keluarga sendiri itu sudah pasti kalian ditempatkan dari kecil di dalam keluarga yang mungkin sebenarnya butuh energi kesembuhan kalian mungkin bibit-bibit cahaya yang ditaburkan disitu sampai kalian mungkin bisa memaafkan keluarga kalian sendiri secara seutuhnya berdamai dengan seutuhnya disitu disitulah baru kalian akan bisa bener-bener menyembuhkan situasi itu banyak orang yang sampai puluhan tahun hidup masih belum bisa untuk ini ya karena kenapa aku ngomongi keluarga disini ada kartunya soalnya ten of cups kebalik entah kamu mungkin ngerasa anak yang beda sendiri mungkin ya keluarga kamu mungkin apa ya gimana ya jelasinnya mungkin kamu kadang ngerasa kayak mungkin kayak maaf ya kayak rasanya kayak mungkin anak pungut kadang-kadang ya anak pungut maksudnya bukan bukan gimana kayak kamu ngerasa kok saya beda ya sama kakak adik saya mungkin sama keluarga saya sendiri dan biasanya orang yang berbeda itu selalu adalah orang yang selalu dicap salah atau tidak baik itu sudah pasti power nomor satu kenapa? karena kamu beda kamu gak sama seperti orang-orang lain kamu gak sama seperti tradisi keluarga kamu misalkan tradisi komunitas kamu mungkin masyarakat ya seperti itu orang-orang seperti kamu nih orang-orang yang gak bisa ngikut sama-sama itu kenapa? karena you know the truth kamu tahu kebenaran yang sebenar-benarnya itu adalah apa power nomor satu dan ini tidak semua orang punya akses ke kebenaran itu karena sebagian besar orang di dunia ini terjebak di dalam sebuah kegelapan kegelapan yang mengharuskan dia untuk berbuat A, B, C, D, E seperti didikte hidupnya tek 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 kalau gak ngikutin dikte itu kamu salah kalau gak ngikutin aturan itu kamu salah seperti itu kamu dicap sebagai anak durhaka mungkin anak kurang ajar anak yang apa gitu-gitu ya gitu aku ngomong seperti ini pasti banyak masuk ini ke kalian ya seperti itu ini tergantung ya tergantung kalian sebagai individu maksudnya karena perjalanan kalian tentunya berbeda-beda tetapi benang merahnya sama kenapa kamu ada ada di posisi seperti itu supaya kamu menemukan jati diri kamu ya karena tidak semua orang di dunia ini menemukan jati dirinya dan orang yang benar-benar truly powerful orang yang benar-benar kuat itu yang punya yang benar-benar gimana ya ya powerful gitu ya adalah orang-orang yang tahu jati dirinya seperti apa tahu tujuan batinnya tujuan hidupnya apa batinnya apa seperti itu meskipun orang-orang di sekitarnya mungkin berkata sebaliknya meskipun mungkin orang-orang di sekitarnya menghujat dia karena tugas kamu disini bukan untuk membuat orang-orang ini paham atas diri kamu tujuan kamu bukan untuk mengubah orang-orang ini membuat orang-orang ini paham atau menyenangkan hidup orang-orang ini bukan itu tetapi kamu punya tujuan yang lebih sakral dan lebih dalam dari itu pahal nomor satu ya kalian yang memilih pahal ini gak sembarangan ini pahal nomor satu kalau kamu tidak rasa resonate dengan ini saran aku pilih pahal yang lain ya karena pahal ini bener-bener sangat spesifik untuk orang-orang yang akan terpanggil atau mungkin sudah terpanggil untuk memang ke arah healing yang aku lihat seperti itu ya pahal nomor satu ini special case ini bukan sesuatu yang mudah pahal satu kesadaran-kesadaran ini kadang kita sebenarnya udah tahu udah sadar tapi kadang kita selalu deny itu kita menolak ya kalau diri kita tuh masih menolak sama-sama apa yang kita sebenarnya tahu itu berarti kamu belum siap untuk menerima kenyataan ini tapi seiring waktu kalian bertransformasi untuk akhirnya oke berserah menerima hidup saya begini saya memang begini dan dengan hasil yang saya terima ini apa yang bisa saya lakukan ke depannya kalian adalah orang-orang yang akan mengubah batu kerikil menjadi berlian kalian adalah orang-orang yang bisa mengubah hidup diri kalian sendiri yang mungkin tadinya terpuruk menjadi bahagia orang-orang yang berhasil untuk seperti itu adalah orang-orang yang akan membantu sesamanya yang mungkin masih terpuruk di dalam hidupnya dan itu cara cahaya bekerja di dunia ini pahal nomor satu bakat talenta kemampuan apapun yang kamu punya rejeki uang apapun yang kamu punya itu bukan untuk kamu semata-mata pahamilah ini pahal nomor satu kamu diberikan ini semua untuk kamu pakai untuk kamu bagi ya sampai kamu benar-benar sadar sama ini sepertinya hidup akan terus membawakan kamu challenge untuk kesadaran kamu ini tapi ingat dalam setiap challenge cari hikmahnya pahal nomor satu jangan lihat itu sebagai beban jangan lihat itu sebagai maksudnya kesempatan kamu untuk mengeluh lagi di dalam perjalanan kamu tetapi pakai terima challenge itu dan bawa dalam doa kamu untuk meminta kekuatan melewatinya karena kamu dilewatkan itu bukan semata-mata cuma karena kamu apes kamu sial bukan tapi kamu itu lagi diminta untuk mencari pelajaran dibalik semua ini apa kalian yang ada di dalam fase ini aku rasa lagi terus terpanggil untuk banyak refleksi tentang diri kamu ya makanya The Hermit ada di sini banyak dari kalian yang akhirnya mungkin akan lebih banyak spend waktu sendiri kalau kalian belum punya waktu untuk sendiri cari itu ya karena di dalam kesendirian kamu disitulah kamu bertemu dengan cahaya kamu yang terdalam tanpa distraksi dari orang-orang di sekitar kamu kadang kita terjebak di dalam distraksi pekerjaan hubungan percintaan love life apapun ini sehingga kita lupa sama esensi jiwa kita sendiri pahlaw nomor 1 nah sekarang jiwa kamu ingin transformasi dan berkembang dan maju ke tahapan berikutnya disini pahlaw nomor 1 ya aku melihat pahlaw nomor 1 ini akan bertemu dengan mungkin komunitas atau orang-orang yang bisa membantu kamu di dalam perjalanan ini ya mungkin kalian akan bekerja sama dengan orang-orang ini ya bekerja sama itu gak harus literally artinya bekerja partner bisnis bukan seperti itu tetapi bekerja sama mungkin bisa menjadi tempat yang aman untuk kamu sharing karena hal-hal seperti ini kan susah ya kalau kita sharing ke orang-orang yang mungkin gak paham kamu nanti dikira gila kamu nanti dikira aneh gitu ya tapi kamu akan menemukan orang atau komunitas yang bisa menjadi tempat kamu belajar lagi bekerja sama itu maksudnya itu ya ini adalah orang-orang yang positif atau orang yang positif yang nanti akan juga membantu kamu seperti yang aku bilang bagaimana kamu lebih bisa punya kesadaran untuk bisa memprotek dan meregulasi energi kamu lagi kamu akan ketemu keluarga yang sesungguhnya apa nomor satu kamu terakhir di dalam satu keluarga ini ya maksudnya keluarga kita secara secara fisik gitu ya misalkan orang tua kita atau kayak gimana itu sebenarnya hanya titik mula kamu kamu tuh dititipin disitu tapi keluarga jiwa kamu yang sebenarnya itu nanti kamu akan temukan di dalam perjalanan jiwa kamu disini karena orang-orang yang mempunyai cahaya yang serupa akan terhubungkan satu sama lain ya dan mereka akan menjaga dan melindungi satu sama lain makanya bentuknya heksagonal seperti ini ya seperti dilindungi dari segala sisi gitu entah ini nanti menjadi pasanganmu sendiri sahabatmu sendiri atau siapapun tetapi adalah orang-orang yang sama yang bener-bener terbuka secara spiritual karena dengan seperti itu hanya itu yang kamu bener-bener bisa se-vibrasi bukan berarti kamu gak boleh temenan sama yang lain boleh selama positif-positif aja selama tidak merusak misi kamu ini selama tidak merusak energi yang kamu harus bawa secara positif ke depannya gak masalah kamu mau temenan sama siapa saja Pak nomor satu tetapi itu makanya kayak aku bilang Pak nomor satu ini mungkin akan bener-bener orang yang lebih banyak mungkin suka sendiri gak mau terlalu banyak temen ujung-ujungnya gak terlalu banyak punya temen bukan karena kamu sombong tapi kamu semakin bisa meregulasi energi kamu kamu akan semakin paham worth it atau enggak saya berhubungan sama orang-orang ini berkecimpung di dalam situasi ini atau tidak to understand that untuk memahami atau mengerti itu itu butuh kesadaran dan kekuatan Pak nomor satu ya gitu itu sih pesannya untuk kamu yang aku lihat kamu bener-bener lagi ada di dalam journey to become this powerful soul maksudnya ketemu lagi sama ya your most powerful self kamu akan paham bagaimana energi itu sifatnya menyerap energi itu sifatnya abis diserap apa? disimpen abis disimpen apa? dibuang dirilis kalau kamu menyerap energi yang negatif yang kamu simpen yang negatif kamu ketemu orang-orang yang negatif mungkin ya yang membawa vibes yang mungkin gak enak ya mungkin orang-orang yang suka iri denki orang-orang yang mungkin suka cuman kerjaannya ngomongin orang lain gak berhenti-berhentinya mengeluh tentang hidupnya dan lain-lain ya itu yang kamu absorb itu yang kamu serap kamu tuh kayak spawn kayak sponge dan energi itu memang sifatnya menyerap hati-hati dengan apa yang kamu serap paham nomor satu karena itu kamu akan simpen karena dari kita serap otomatis kita akan nyimpen gak mungkin kamu menyerap dan itu gak masuk ke dalam diri kamu kan gak mungkin sama kayak kamu cuci piring pakai spawn gak mungkin kan kamu kasih itu air airnya gak masuk ke dalam gak mungkin kamu memang sudah bentuknya seperti itu tetapi belajar bagaimana apa yang kamu absorb ini kamu pilah-pilah karena itu yang nanti kamu akan simpen tentunya yang kita yang kita serap itu gak mungkin 100% bisa positif tapi kita berupaya untuk supaya sebagian besar yang kita serap itu positif yang negatif-negatifnya kita belajar karena itu kan negatif akan tersimpan juga bagaimana kita bisa memilah yang negatif di dalam diri kita dan kita release kita buang itu yang namanya regulasi energi paham nomor satu ya aku kasih kamu ilmunya sedikit disini ya how you regulate your own self and remember everything is energy semua adalah energi ya gitu jadi ya ini ya kamu lagi belajar ini ya jadi reading-an ini sifatnya reflektif atau kamu belajar memahami lagi karena seperti aku bilang semakin kita paham knowledge is power semakin kita akan menemukan power kita ya aku gak heran nanti di dalam perjalanan kamu kalau nomor satu kamu akan pergi dari banyak hal dalam hidup kamu ya bahwa adakah kita punya eight of cups ini ya pergi meninggalkan hal-hal yang mungkin menurut kamu dulunya berharga buat kamu tetapi sekarang kamu sudah tidak merasakan itu ada value-nya lagi ya ini bisa orang bisa situasi barang benda apapun itu perspektif kamu akan berubah contoh ini contoh aja ya misalkan kamu dulu pengen wah saya pengen mobil bagus saya pengen rumah bagus ya itu barang berharga buat saya oke gak masalah gak ada salahnya kamu punya rumah bagus mobil bagus kalau Tuhan mau kasih itu kenapa enggak tetapi itu bukan yang menjadi value kamu kamu meninggalkan nilai-nilai yang ada di situ kamu mengubah ini karena kamu akan paham nilai yang sesungguhnya itu ada di gimana kenapa aku bisa bilang gitu percuma kamu punya mobil bagus percuma kamu punya rumah bagus kalau hidup kamu tiap hari gak tenang banyak orang ya di luar sana oh ya gak apa-apa mendingan saya nangis di Lamborghini daripada saya nangis di Avanza misalkan seperti itu intinya kamu sama-sama nangis ya emang sama sumur hidup kamu kamu akan akan seperti itu the question is that the question bukan masalah mobilnya bukan tetapi kamunya ya gitu lagi-lagi poinnya bukan di situ cuman kan banyak orang yang di dunia ini masih belum sadar sama itu dan kenapa dunia ini semakin butuh orang-orang cahaya seperti kamu paham nomor satu karena kamu lihat di sana semakin gampang sekali kegelapan itu menular dan menyebar apalagi zaman sekarang social media sekarang gini aja paham nomor satu ya kamu nge-chatting sama orang aja lewat WA ya kamu chatting kalau orang yang bisa ngerasain energi dia udah bisa ngerasain energi kamu kamu sudah bisa ngerasain energi dia maksudnya hanya dengan chatting ya kebayang kalau itu kamu di social media setiap hari bercampur energi di situ seberapa mudahnya saat ini kegelapan itu disebarluaskan meracuni pikiran orang membutakan orang-orang lain seolah-olah oh hidup itu seperti ini hidup seperti fairy tale gitu-gitu ya membuat orang mempunyai ambisi yang tidak realistis akhirnya atau membuat orang akhirnya apa ya kayak oh ini tuh standar kehidupan tuh seperti ini hidup bahagia tuh harus begini ternyata bukan karena hal-hal seperti apa yang aku tadi bilang ini tentang kebahagiaan yang sebenarnya tentang jati diri yang sebenarnya itu jarang disebarluaskan di media kenapa? karena kegelapan tidak akan mau kita menyebarkan ini kegelapan di dunia ini maunya mengontrol manusia ini aku bilang aja sama kamu ya paham nomor satu ini bacaan kamu sampai ke sini-sini soalnya kamu akan keluar dari apa jeratan ini paham nomor satu dan kamu akan sadar kalau semua itu sudah tidak lagi penting seperti apa yang menurut kamu penting image apapun itu yang mungkin kamu dulu-dulunya kayak sangat concern sekali sama bagaimana orang memandang kamu supaya kamu harus terlihat seperti punya status A, B, C, D, E misalkan seperti itu lama-lama kamu udah gak akan peduli sama itu karena yang kamu akan lebih pedulikan adalah bagaimana diri kamu di mata Tuhan semesta kayak apa dan bagaimana kamu bisa menjalani apa yang kamu tahu kamu harus jalani that is the true purpose of life bukan berarti kita semena-mena ya dengan bagaimana penampilan kita tidak tentunya dengan bagaimana kita membawa diri dengan respect tetap dengan respect seperti itu ya bacaan kamu jadi panjang banget ini pahal nomor 1 entah kenapa aku disuruh ini yang ngomong lewat aku ini udah yaudahlah aku ngikut aja ya aku sangat-sangat tidak expect bacaan ini akan sampai sedalam dan sepanjang ini pahal nomor 1 but I guess I am here to deliver this message ya aku disini cuman menyampaikan cuman jadi kurir pesan-pesan ini saja very strong disini energi kamu ya orang-orang yang mungkin gak resonate sama ini mungkin sudah click off dari-dari bacaan ini tapi kamu yang mendengarkan bacaan ini sampai detik ini sampai saat ini kamu gak skip reading ini pahal nomor 1 this is you ya seperti itu kita lanjut ke oreko-oreko berikutnya udah sementara kita lihat ya keluar 2 kartu ini lagi-lagi angka 1 ya kamu pahal 1 ada angka 1 dan ini juga kartu pertamanya muncul ya kartu angka 1 disini access clear thinking kamu adalah akan menjadi jiwa-jiwa yang mempunyai pikiran yang jernih pikiran yang jernih itu apa ya jatuhnya kayak air tenang tapi pikiran yang tidak jernih rasanya kayak angin puyuh ada di dalam kamu kadang orang nanya ke aku ya yang belajar spiritual sama aku maksudnya orang nanya gitu maksudnya kayak sampai kapan aku bisa tau kalau diri aku itu sudah di tahap yang lebih tercerahkan kalau pikiran kamu udah gak lagi seperti angin puyuh aku bilang seperti itu ya karena kalau pikiran kita masih kayak angin puyuh berarti kita masih belum bisa mengakses clear thinking ini karena untuk kita bisa mengakses kekuatan semesta atau intuisi kita yang pertama kita harus clearkan dulu adalah pikiran kita ini karena pikiran itu sifatnya akan menghalangi kamu ya bukan berarti kita gak boleh mikir ya jangan salah tangkap pahlawan nomor satu tetapi kalau itu menjadi pusaran energi yang gak berhenti-berhenti overthinking dan lain-lain itu artinya kamu sudah di perbudak sama pikiran kamu sendiri pahlawan nomor satu ya so kamu akan belajar jiwa kamu kamu sekarang lagi ada di dalam transformasi untuk mengakses clear thinking ini ya dan disini kita punya apa learn from karma ini sudah karma kamu pahlawan nomor satu the sun and the moon disini beberapa dari kalian mungkin akan pasangannya itu akan bener-bener pasangan spiritual disini aku ngeliatnya karena gak bisa sembarangan kamu dengan seseorang pahlawan nomor satu orang yang harus akan menjadi pasangan kamu kalau kalian masih single ya atau entah gimana lah disini karena ini bacaan banyak orang adalah orang yang harus bisa mendukung kamu di dalam perjalanan spiritual kamu karena kalau gak bisa kamu akan pasti dipisahkan dari orang ini semesta sudah menentukan siapa yang buat kamu seperti bulan dan matahari disini dan lagi-lagi disini gambarnya seperti ini jadi ya sebenarnya proteksi itu adalah pentagonal ya cuman heksagonal adalah satu tingkat di atasnya ya jadi maksudnya kamu sudah paham bagaimana kamu memproteksi energi kamu diri kamu dan akhirnya menjadi seorang master makanya disini jadinya heksagonal ya heksagonal star cuman ya itulah intinya ya disini sun and moon dimana kan kalau kamu juga tau ya di bumi ini siang dan malam gitu ya kalau siang yang menerangkan adalah matahari kalau malam tetap ada cahaya tapi cahaya cahaya bulan nah ini maksudnya apa ketika musim sili berganti ada saatnya misalkan kamu disini bulannya kamu akan bertemu sama sang mataharinya disini dibilang ya karena ada saatnya kamu jatuh dia yang akan mengangkat kamu dan ada saatnya dia nanti jatuh kamu yang akan mengangkat orang ini jadinya saling menolong dan menopang disitu ya sama matahari kan terbit ketika dia terbit dia naik nanti dia jatuh terbenam bulan pun juga sama ya gitu ini ini energi twin flame besar sekali sih disini kalau untuk power nomor satu banyak dari kalian yang mungkin akan bertemu sama sosoknya ya banyak jadi kamu tuh hidup banyak sekali elemen karma elemen karma itu bukan berarti gimana tapi elemen takdir kamu tuh sangat besar dan mungkin takdir kamu disini adalah untuk akhirnya seperti apa yang tadi aku bicarakan ya power nomor satu jadi ya mungkin itu kali bacaan kamu untuk kali ini power nomor satu semoga cukup bisa dipahami ya memang ini agak mungkin membingungkan untuk beberapa tapi aku yakin pesan yang ada disini bukan sembarang pesan aku yakin memang sudah saatnya kamu dengar ini bagi kalian yang ngeklik video ini ya dan akhirnya belajar memahami lagi pemahaman lagi tentang semua ini ya power nomor satu oke ya sampai disitu aja readingnya semoga ini bisa bermanfaat ya power nomor satu maaf kalau ada salah-salah kata terima kasih bagi yang sudah menonton ini aku akan bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh ya tentunya dalam situasi ini jika kalian terpanggil untuk share subscribe like channel aku silahkan bagi yang sudah makasih banyak atas dukungannya ya kolom komentar terbuka untuk kamu semua kamu mau komentar apapun disitu silahkan ya power nomor satu aku pasti baca semua komen-komen kalian meskipun aku tidak bales satu-satu maaf karena terlalu banyak tapi aku pasti baca satu-satu so thank you semua syatas waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading konsultasi healing dengan aku bisa kontak aku nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa DM aku via Instagram juga bisa namanya windsealing ya ya jangan malu-malu untuk bertanya karena biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya untuk personal reading kalau kamu memang tertarik dengan itu untuk kalian baca-baca pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana ya itu saja dan tentunya personal reading ini maksudnya sifatnya adalah berbayar karena ini adalah mata pencaharian aku aku memang menjalani ini sebagai profesi secara profesional sehari-hari yang menjalani ini dan memang dengan bertujuan untuk membantu mereka-mereka yang memang membutuhkan petunjuk dan pesan semesta atas apapun permasalahan hidup mereka baik itu spiritual ataupun non-spiritual ya ini berlaku bagi siapapun apapun dimanapun kamu aku tidak membeda-bedakan kita semua sama kita semua makhluk Tuhan semesta tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali jadi jangan jangan malu atau dengan situasimu justru aku ada disini untuk membantu juga memang diperlukan ya dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga pahun nomor satu so don't worry about it ya itu saja terima kasih banyak atas segala penuh dukungan dan doanya selama ini aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh yang terbaik saya sukses sebagai selalu and best of luck untuk kamu ke depannya ya many blessings pahun nomor satu and I hope I'll see you guys in the next reading take care and have a nice day bye bye halo pahal dua ini adalah bacaan kamu tentang petunjuk transformasi jiwa kamu ya bagi kalian yang memilih clear quartz yang bentukannya hati heart shape ya heart shape clear quartz ini adalah bacaan kamu ya jadi memang di readingan kali ini aku memakai clear quartz series jadi semuanya pilihan batunya itu clear quartz cuma beda-beda bentuk aja ya jadi memang disini semua ada artinya sebenarnya and dan disini mungkin aku sedikit menjelaskan ke kamu about ini ya heart shape memang kalau heart shape itu sudah pasti sih merepresentasikan cinta pahal nomor dua ya jadi mungkin sepertinya saat ini transformasi jiwa kamu adalah untuk bisa menjadi cinta ini ya belajar untuk menjadi cinta itu sudah pasti kita harus bagaimana memahami sudah pasti kita melewati situasi situasi-situasi dimana kita merasa kita tidak dicintai di dalam situasi tersebut ya jadi kita lebih memaknai dan mengartikan cinta dengan lebih baik ya karena banyak orang bisa berbicara gitu ya soal masalah cinta oh aku cinta kamu aku cinta kamu misalkan seperti itu tetapi there is no substance gitu loh gak ada makna dibalik itu sebenarnya hanya sebuah kata-kata belaka misalkan seperti itu ya jadi disini mungkin pengalaman kamu saat ini di dalam hidup kamu is to make you understand more untuk membuat kamu lebih memahami dan memaknai arti dari cinta yang sesungguhnya kalau kamu sudah paham dengan arti dari cinta yang sesungguhnya cinta yang daripada Tuhan semesta ke kamu pal nomor dua cinta dan ketulusan yang tanpa syarat dan sebenarnya disitulah kamu akan menemukan tujuan hidup kamu yang sebenarnya disitulah kamu akan menemukan jodoh mungkin yang sebenarnya ya seperti itu pal nomor dua jadi I think love disini tema kamu ya love bukan berarti oh cuman cinta-cintaan doang oh saya cinta sama dia dia cinta sama aku gak ya gini-gini-gini saya nikah kapan apa segala macam udah bukan lagi seperti itu ya karena itu semua bagian dari apa ya perjalananmu secara otomatis kenapa aku bilang seperti itu karena kalau kamu sudah menjadi cinta tentunya kamu akan menemukan cinta yang lebih banyak di dalam hidup kamu kalau kamu beroperasi di dalam energi lacking kamu merasa diri kamu kurang dicintai kamu kurang disangi kamu masih merasa kurang-kurang-kurang itu sedangkan kamu mencari di luar sana berarti kamu belum siap menerima cinta yang sebenarnya pal nomor dua itu sudah pasti jadi mungkin disini transformasi jiwa kamu akan membentuk kamu disini bagaimana memahami dan mungkin menjadi cinta ini sendiri ya kamu sendiri yang harus menjadi cinta itu sebelum kamu benar-benar menerima cinta yang terbaik dari orang-orang sekitar kamu ya dan memang selalu buat aku bagaimana nanti kamu di dalam transformasi jiwa kamu akan menjadi seseorang yang lebih bisa meradiasi energi cinta yang murni energi kedamaian yang murni dan keharmonisan yang murni seperti itu pal nomor dua energinya pure murni sekali kalau pure murni artinya apa tanpa ekspektasi ya tanpa minta-minta ini minta-minta itu karena kalau kamu masih punya ekspektasi dan kamu masih minta ini minta itu berarti itu tidak murni itu tidak pure yang kamu berikan cinta yang kamu berikan itu tidak pure tidak murni ya terus ada orang yang bertanya terus kalau gitu apa kalau saya nggak boleh taruh ekspektasi sama orang terus bagaimana saya tahu kalau misalkan itu nanti bisa berjalan dengan baik trust kuncinya disitu kenapa aku bilang seperti itu kalau misalkan ini memang di dalam permasalahan cinta hubungan pasangan seperti itu tanpa perlu kamu ekspektasi dan minta-minta orang ini akan lakukan itu sendiri ke kamu dan kadang apa yang kita minta-minta atau kita ekspektasikan itu kadang nggak realistis juga kalau nomor dua kadang kamu meminta lebih dari apa yang secukupnya kamu dapat sebenarnya kadang manusia greedy ya manusia itu sifat bawaannya serakah hati-hati dengan keserahkan cinta kamu kalau nomor dua karena suatu saat ini akan menampar kamu kembali ya lagi-lagi pure murni kamu akan belajar bagaimana punya kemurnian ini cinta tanpa ekspektasi itu sangat-sangat bisa dilakukan kok kalau nomor dua tapi untuk kamu bisa sampai di titik itu kamu harus memaster cinta terhadap diri sendiri dulu atau menjadi cinta tersebut dulu gak ada jalan lain untuk itu kamu mau memilih jalan-jalan yang lainnya saya mau belok kiri saya gak mau ke jalan sana saya mau belok kiri saya mau dengan cara saya sendiri ujung-ujungnya akan membawakan kamu ke titik ini lagi sampai kamu paham dan kamu sadar berapa dari kalian sudah pernah melewati itu beberapa dari kalian sudah pernah melewati yaudah ketemu sama orang yang ujung-ujungnya gak bisa cinta sama kamu lagi gak bisa komitmen sama kamu gak bisa kasih kamu kebaikan yang kamu rasa kamu berhak dapatkan yaudah akan muter-muter disitu sampai kamu paham sama ini dan disinilah di bacaan ini kamu akan paham bagaimana cara transformasi ke sana ya oke paham nomor 2 let's see dari kartu-kartunya bagaimana oke aku doa sebentar oke paham nomor 2 kartunya keluar banyak ya buat kamu tapi gak apa-apa kita lihat disini ya oke oke file 2 ya kita lihat disini oke dari kartu-kartu ini dulu saja ya ini ada 2 kartu lagi tapi aku taruh ini di bawah deck oh ada 3 lagi disini ada ya ada 3 ini aku taruh di bawah deck nanti aku-aku tetap akan bacakan ya tapi kita lihat dari kartu-kartu yang ada dulu disini file nomor 2 ya oke kartu di tengah disini transformation ya sesuai dengan judul dan topik dari reading kali ini transformasi jiwa dan disini ada transformation ya we have 7 of air 5 of fire 6 of earth ini semua sebenarnya ngomongin tentang bagaimana siklus kamu sih sebenarnya kamu adalah orang-orang file nomor 2 yang mungkin masih melewati tahapan dimana kayak kamu selalu ngerasa apa yang kamu berikan dari diri kamu itu seolah-olah tidak pernah cukup atau kamu mungkin ngerasa kayak ketika kamu memberikan effort kamu yang besar kamu malah nanti akan kecewa sendiri bisa jadi seperti itu ya jadi kamu masih punya banyak sekali block di dalam energi heart center kamu yang adalah ya kalau mungkin kalau di bahasanya adalah heart chakra sebenarnya makanya kamu pilihnya kartu eh sorry kristal yang bentukannya hati jadi ini gak ada yang kebetulan ya power nomor 2 gitu banyak dari kalian yang mungkin sebenarnya dari dulu dari kamu kecil bahkan ya punya kayak semacam mungkin gimana ya ya hidup di dalam ketakutan akan tidak menerima cinta yang sebenarnya seperti itu banyak dari kalian yang punya isu mungkin di dalam keluarga sama orang tua ya mungkin lebih besar karmanya sama ayah kamu sendiri ya gitu ini sebagian dari kamu ya ada yang dari ibu tapi sebagian besar dari kamu disini dari ayah intinya kan cinta orang tua sebenarnya salah satu atau keduanya tapi karena disini munculnya sosok maskulin ini sebagian besar karena kan bacaan banyak orang ya sebagian besar ini sosok ayah ya jadi kalau mau dibilang mungkin bahasanya daddy issue seperti itu tetapi father atau daddy issue ini dalam artian bukan yang aneh-aneh gimana tetapi dalam segi kayak spiritual lah kita belajar disini seperti itu ya paham nomor 2 ya banyak dari kalian yang mungkin bertumbuh di dalam keluarga yang mungkin orang tuanya tidak loyal ke satu sama lain ya tidak loyal ke satu sama lain mungkin contoh misalkan sosok ayah yang tadi aku bilang mungkin dia bermain perempuan apa segala macam gitu-gitu menyakiti menghianati the pain of feeling betrayed itu kamu dari kecil itu kamu menyerap energi-energi itu kamu kayak spons ya sehingga kamu bertumbuh mungkin seiring waktu kamu bertumbuh dewasa sampai sekarang kamu mempunyai trauma dan ketakutan itu sebenarnya percayalah orang-orang yang muncul di payal ini atau yang memang ketarik ke payal ini adalah orang-orang yang takut untuk terlalu baik sama orang lain karena apa? kamu masih punya ekspektasi itu kamu masih punya ekspektasi ketika saya berlaku baik sama orang saya mau orang itu juga punya effortnya terhadap saya ini ke siapapun because apa? kamu pengen diapresiasi karena kamu mungkin seumur hidup kamu kamu mungkin jarang diapresiasi sama orang kamu haus akan apresiasi itu tapi ingat pahal nomor dua kehausan kamu ini bukan datang dari lubuk hati tertulus kamu bukan datang dari jiwa kamu ini ego energi this is ego energi ini semua dari keinginan ego kamu sendiri karena ini semua asalnya dari trauma kamu jadi kamu paham ya dari mana asal perasaan ini dulu kalau ini berasal dari trauma trauma based feelings ini berarti bukan diri kamu yang sebenarnya ini ego dan trauma kamu yang berusaha mengelabui kamu dimana kamu merasa butuh validasi atau butuh diapresiasi sama orang lain padahal sebenarnya enggak kita enggak butuh apresiasi itu apakah kamu akan stop jadi orang baik ketika kamu tidak mendapatkan apresiasi itu pahal nomor dua itu pertanyaannya apakah Tuhan akan stop membantu kamu ketika kamu lupa berdoa kan enggak ketika kamu enggak mengucapkan terima kasih dan bersyukur enggak juga ya seperti itu pahal nomor dua so understand this karena this is your challenge kamu selalu ngerasa orang lain nanti akan giniin kamu kamu selalu ngerasa nanti dia akan gini kamu selalu ngerasa diri kamu yang dimanfaatin kamu selalu ngerasa diri kamu yang digini-giniin seperti itu padahal sebenarnya look carefully lihat lebih dalam lagi lihat lebih hati-hati lagi disini pahal nomor dua kadang ini semua bisa menjadi proyeksi perasaan kamu sendiri dan trauma kamu sendiri kenapa aku bilang seperti itu orang yang sudah benar-benar belajar mencintai dirinya sendiri tidak akan pernah takut memberikan cinta yang sebesar apapun cinta yang diberikan sebesar apapun bukan berarti dia harus hidup sengsara dia harus hidup diinjek-injek sama orang bukan seperti itu justru orang yang punya self-love yang besar dia gak akan pernah menempatkan dirinya di posisi dimana dia tahu dimanfaatkan dan seterusnya karena dia cinta sama diri tapi di samping itu secara bersamaan dia juga tidak berekspektasi apa-apa untuk orang lain dia tidak pernah memberikan cintanya dengan ekspektasi oh kamu harus melakukan hal yang sama terhadap saya kalau saya seperti ini lo juga harus begini seperti itu misalkan kalau kamu masih seperti itu berarti itu kamu masih beroperasi dalam energi ego kamu itu cinta bersyarat namanya saya cinta sama kamu asal kamu gini-gini saya cinta sama kamu saya mau ngebantuin kamu asal kamu juga gini-gini pasti ada ekspektasi-ekspektasi tersebut paham nomor dua kalau orang-orang awam mungkin akan bilang gak mungkin lah gak ada ekspektasi itu orang awam kalau kamu mau jadi orang yang tidak awam pahamilah ini paham nomor dua kalau kamu gak mau hidup biasa-biasa aja seperti orang-orang di luar sana dengan drama hidupnya sehari-hari itu dengan apapun itu kamu pengen benar-benar kebahagiaan dan kedamaian hidup yang sesungguhnya tarik pesan ini dengan baik kenapa aku bilang seperti itu mau bagaimanapun kamu ya orang di sekitar kamu boleh beropini dari A sampai Z tentang apa yang harus kamu lakukan dan tidak harus kamu lakukan at the end of the day kamu yang akan paling tahu yang terbaik buat batinmu apa kamu yang cari caramu sendiri dalam mencintai bagaimana karena setiap orang punya bahasa cinta yang berbeda-beda meskipun bahasa cinta berbeda-beda tetapi maknanya tetap satu sama seperti di dunia ini agama berbeda-beda tapi Tuhan kita semua satu bahasa ada berapa berapa bahasa di dunia ini udah gak terhitung tetapi artinya sama ya ribuan bahasa yang misalkan kata cinta aja bahasa Indonesia mungkin cinta bahasa Inggrisnya love bahasa lain-lainnya ada lagi artinya apa tapi kan the meaning is one satu meaning satu arti ya disini kamu lagi memahami itu pahal nomor dua bagi kalian yang selama ini selalu ketemu ketakutan seperti itu dan kebetulan kalian juga bertemu dengan situasi yang ujung-ujungnya menyakiti kalian terus berarti kamu belum paham sama ini ya intinya kamu akan ketemu terus sama orang yang ujung-ujungnya menyakiti kamu sampai kamu sadar bahwa nomor dua kalau cinta yang sebenarnya itu tidak ada unsur paksaan sedikitpun kalau kamu pribadi misalkan punya pasangan dan kamu masih banyak tuntutan dan ekspektasinya ke pasangan kamu itu dipertanyakan kamu benar-benar cinta sama orang ini atau tidak beda ya caring sama loving is two different things ya oh kamu bilang oh iya karena saya care sama ini saya care sama-sama-sama hubungan ini saya care sama kamu tetapi lagi-lagi itu sumbernya sudah pasti bukan dari hati yang murni ya ini mungkin akan sulit dipahami untuk beberapa dari kamu karena ini lagi-lagi bukan sesuatu yang awam untuk dipahami tapi apa yang aku sebutkan ini seiring perjalanan kamu kamu gak harus memahami ini saat ini juga pahal nomor dua tetapi seiring perjalanan jiwa kamu kamu akan semakin mengerti arti dari sebuah melepas ekspektasi letting go semakin kamu punya ekspektasi semakin kamu melekatkan diri kamu ke hal-hal yang sebenarnya bukan ranah kamu kamu ingin mengubah orang ini kamu ingin supaya kamu tuh terlihat relationship kamu seperti ini kamu masih-masih mungkin terfokuskan sama bagaimana nanti image orang atas diri kamu mungkin ya image orang atas kamu sebagai pasangan mungkin seperti itu kamu masih melekat dengan hal-hal itu itu hal-hal semua ego ego dan duniawi itu pahal nomor dua ya banyak orang yang mikir oh duniawi itu cuma harta-harta oh jangan salah ya cinta yang disalahartikan itu juga adalah bentuk dari kegelapan duniawi ya banyak pengartian cinta yang salah yang disebarkan apalagi zaman sekarang di social media ya oh kalau cinta tuh mesti begini-begini tapi sebenarnya dan banyak orang yang kayak iya nih ini bener banget ini bener banget gitu ya itu karena ego kamu happy ya ego itu sifatnya selalu cari temen pahal nomor dua ya itulah kenapa banyak konten-konten drama itu disukai sama orang karena itu oh iya saya juga sengsara saya juga begini saya juga gini kayak ya seperti itu cari temen sifatnya ya tetapi the real love tidak akan demikian the real love cinta yang sebenarnya cinta yang sejati itu tanpa kamu cari akan datang sendiri baik itu pasangan jodoh orang-orang baik ya because love is not meant to be looked for love is meant to be apa ya kayak maksud aku cinta itu dirasakan bukan dicari ya pahal nomor dua kalau kamu masih sibuk selam sampai detik ini kamu masih sibuk nyari cinta lagi-lagi kamu belum paham sama ini berarti karena yang kamu cari bukan cinta adalah kamu cari pengisi kekosongan diri kamu that's again it's different itu berbeda cinta itu adanya di dalam diri kamu kalau kamu masih gak ketemu berarti pahami kembali diri kamu kalau kamu masih merasa saya masih belum mempunyai perasaan cinta atau bertemu dengan cinta cinta itu gak akan ada di luar sana di dalam kamu pahal nomor dua rasakan itu jadilah itu baru kamu akan bertemu dengan orang-orang yang demikian juga yang mungkin kelak bisa menjadi pasanganmu atau apa gitu-gitu kalau belum ya bagi kalian yang sudah berpasangan bertanya lagi sama diri kalian sendiri kalau aku masih banyak ekspektasi ke pasangan aku apakah aku sudah paham bagaimana mencintai diriku sendiri contoh kamu pengen pasangan kamu gini-gini-gini kamu tuh harusnya gini kamu harusnya gini mungkin menyalahkan mungkin menyudutkan mungkin apa tapi sebenarnya kamu pun kekurangannya juga masih banyak sedangkan kamu terlalu fokus dengan kekurangan orang-orang atau situasi di sekitar kamu it's because you always feel that lack kamu memanifestasi lack atau kurang kamu sendiri kenapa? karena kamu merasa kurang apresiasi kurang kasih sayang ya dan jadi daripada rempongin itu fokus ke dirimu lakukan perubahan-perubahan positif atas dirimu jadilah cahaya perubahan ini kenapa kalau kamu bisa berubah menjadi orang yang lebih luar biasa lagi hati kamu tuh akan memancarkan energi yang tadi aku bilang energi cinta kedamaian dan keharmonisan dan siapapun orang yang ada di sekitar kamu pasti akan terasa cahaya ini dan mungkin mereka nanti akan pelan-pelan berubah sendiri karena adanya cahaya kamu di situ itu cara kamu mengubah dunia ini pahal nomor dua bukan dengan tuntutan dan ekspektasi tetapi dengan energi cinta yang kamu radiasikan dari hati kamu dan kamu adalah orang-orang yang sebenarnya punya cinta yang luar biasa energi love kamu tuh besar senjata kamu nomor satu kekuatan kamu nomor satu itu kekuatan cinta kekuatan cinta ini tidak bisa disepelekan pahal nomor dua karena kekuatan cinta ini bisa membawa banyak sekali hal-hal baik ke dalam hidup kamu termasuk rejekimu kalau kamu bisa paham sama ini jadi kamu lagi ada di dalam pelajaran transformasi untuk berubah ke arah sana sometimes kita ngerasa memberikan harus mendapatkan imbalan gak juga ekspektasi atau paling gak ekspektasi lah percayalah dunia ini tuh balance kok pahal nomor dua kamu mau berbagi kebaikan keindahan apapun yang kamu mau bagi jangan takut bagi itu kamu tuh nabung apa nabung kebaikan amal kebaikan kamu itu itu tabungan kebaikan kamu tabungan karma baik kamu sendiri buat apa kamu takut menabung hal-hal baik cuman karena kamu takut disakiti jangan sampai trauma kamu menghalangi tabungan karma baik kamu sendiri pahal nomor dua sampai kamu bisa paham sama ini kamu udah gak akan takut lagi sama orang itu mau nyakitin kamu atau mau jahatin kamu kenapa karena kamu sudah paham sama hal ini kalau Tuhan itu maha adil misalkan kita ngebantu orang gitu ya dengan sepenuh hati setulus hati ternyata orang itu brengsek sama kita orang yang sudah paham sama ini gak akan gak akan ini kecewa sama dirinya sendiri dia akan ngerasa oke gak apa-apa yang penting saya udah bantuin orang ini sampai disini tapi ya cukup sampai sini saya mau berbagi ke tempat lain ya seperti itu kita pun kita pun juga tahu batasan-batasannya sampai mana ya sama kamu kalau nyiram bunga ya nyiram tanaman kalau kamu siram-siram 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 sampai banjir ya mati tanamannya harus ada batasannya seberapa kamu menyiram tanaman itu secukupnya ya kamu juga akan belajar bagaimana jadi orang itu yang tetap bisa berbagi kebaikan yang banyak tetapi tetap secukupnya gak harus berlebihan maksud aku karena yang berlebihan ingat kamu masih punya dirimu sendiri juga ya pahlaw nomor dua ini pelajaran kamu masih banyak sekali sih kamu lagi bener-bener sadar sama ini sih ingat ekspektasi itu akan membunuhmu pahlaw nomor dua apapun itu belajarlah untuk hidup tidak melekat dengan ini aku yakin kamu akan damai dan harmonis di dalam hidup kamu dan kedamaian yang kamu rasakan ini yang akan membuka banyak sekali hal-hal baik peluang-peluang baik dalam hidup kamu karena hati kamu sudah lebih bening seperti ini sudah tidak lagi tercemar sama keinginan-keinginan yang sebenarnya gak bisa dipaksakan juga ya seperti itu mengalir dengan ini maka kamu akan semakin bertemu dengan situasi dan orang-orang yang memang tepat untuk kamu ya seperti itu petunjuknya pahlaw nomor dua ya jadi kita punya six of cups disini four of pentacles and high priestess yaudah ini sepertinya kamu akan apa ya untuk memahami hati ini atau memahami kekuatan cinta ini satu-satunya jalur adalah pemahaman spiritual itu sudah pasti kenapa? karena cinta adalah embodiment atau pembentukan energi dari apa yang Tuhan berikan kamu tuh diberikan nafas cinta sama Tuhan semesta ketika semesta menciptakan kamu ketika Tuhan menciptakan kamu ada nafas cinta yang diberikan disitu kenapa itu kita bisa merasakan cinta terhadap sesama terhadap diri-diri itu ya karena ada nafas cinta itu cuman ingat nafas cinta yang diberikan ke kamu itu sumbernya dari mana? sumbernya dari Tuhan semesta kenapa kamu bisa merasakan cinta? karena itu sebenarnya adalah embodiment dari perasaan cinta Tuhan ke kamu Tuhan tuh nyiptain kamu pakai perasaan pakai hati pakai cinta paham nomor dua dan cinta yang harusnya kamu bawa di dalam hidup ini untuk kamu bisa menyalurkan cinta yang tulus itu ke orang-orang di sekitar kamu nafas cinta yang diberikan ke kamu paham nomor dua bukan hanya untuk kamu tapi untuk kamu bagi ya seperti itu dan jangan takut berbagi ini cinta dan kebaikan selalu akan berbuah kebaikan untuk kamu jangan pernah kamu nyesel kamu berbuat baik sama orang paham nomor dua karena begitu kamu sesalin itu disitulah tabungan kamu habis percuma jadinya kamu kemarin berbuat baik kenapa? karena kamu udah nyesel sekarang ya ini pelajaran untuk kamu ke depan untuk tidak menyesali itu ya ingat kamu berbuat baik sama orang tetapi ternyata orang jahat sama kamu anggaplah itu amal kebaikan kamu move on beres jangan disesali ya berarti tandanya orang itu sudah tidak layak menerima kebaikan kamu lagi udah biarlah dia hidup dengan hidupnya dia entah bagaimana caranya kamu move on untuk berbagi di siapapun ke depannya nanti seperti itu ya ujian kesabaran sangat besar untuk kamu pahal nomor 2 biasanya orang seperti kamu yang masih tersangkut di dalam fase ini atau siklus ini akan bener-bener belajar tentang kesabaran juga kenapa? karena kesabaran itu adalah buah cinta juga kalau orang sudah pasti bisa menjadi cinta sudah pasti orangnya sabar banget karena dia sudah paham sama ini orang yang gak sabaran pengen segala sesuatunya itu terburu-buru saya pengen ini segala macam itu berarti belum paham sama ini paham nomor 2 itu sudah pasti dia masih banyak ininya apa? keinginan-keinginannya masih banyak seperti itu makanya kalau kamu lihat orang yang benar-benar jadi cinta dan cahaya yang besar itu pasti orangnya benar-benar sabar sesabar-sabarnya sabar bukan berarti dia bodoh paham nomor 2 sabar karena dia sabar untuk menuai hasil buah kebaikan dia suatu saat nanti makanya aku bilang ini ada unsur spiritualnya dan Tuhan itu seadil-adilnya paham nomor 2 this is your transformation kamu lagi menjadi orang yang akan semakin sadar sama ini langkah demi langkah ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita bisa memberikan cinta tanpa syarat itu bukan sesuatu yang mudah kadang kita melakukan hal baik orangnya gak bilang terima kasih aja kadang kita tersinggung sesimpel itu deh padahal sebenarnya yang berterima kasih sama kamu tuh Tuhan ya gitu coba apa cerna ini ya paham nomor 2 cerna ini baik-baik dan coba aplikasikan ini pelan-pelan aku yakin hidup kamu akan berubah sih ya oke kita lanjut ke kartu-kartu berikutnya aku berubah semua tak Examine your integrity and ennoble your soul Ini pesan untuk kamu Payal nomor 2 Kebetulan urutnya 10 dan 11 And maybe 11 is your angel number Ya tapi ya 11 ditambahin ya 2 juga sih Intinya apa yang aku tadi sampaikan ke kamu semua Bukan berarti kamu kehilangan integritas Kamu pahami ini ya payal nomor 2 Karena cinta itu Dari Tuhan untuk kamu Dan dari kamu untuk semua orang Ya jadi Kamu tetap ada di dalam equation ini Diri kamu tetap ada di dalam rumusan ini Jadi artinya apa? Diri kamu juga penting Ya orang yang terlalu banyak berkorban untuk orang lain Gak mikirin dirinya sendiri Itu juga gak baik Orang lain mungkin akan melihatnya Wah dia hebat banget Pahlawan sekali Tapi hidupnya dia Sengsara kita gak tau Dan akhirnya Dia jadi membenci dirinya sendiri Kalau kamu tidak merawat diri Saluran ini akan mati Akan terputus di kamu Nah itulah kenapa aku selalu bilang sama orang Kalau kamu ingin orang lain bahagia Bahagiakan diri kamu sendiri dulu Itu bukan sesuatu yang egois Karena semuanya Semua bermulai dari kamu Tetap ada di dalam integritas kamu Ennoble your soul ini Cuma menjadi jiwa yang lebih Lebih apa ya Noble ya Noble itu bahasa Indonesia nya Aku kurang bisa Menyampaikan ya Coba ya Sebentar aku Intinya gini ya Menjadi jiwa dengan tingkatan mungkin Yang lebih tinggi kali ya Noble itu maksudnya itu Karena Noble kan artinya kan Sebenarnya kan bangsawan ya Kalau bahasa Indonesia nya Cuma kan bukan berarti Oh saya bangsawan Oh orang-orang di sekitar saya Rakyat jelata Bukan seperti itu Tetapi Kamu itu mempunyai Tingkatan jiwa yang lebih tinggi Supaya kamu bisa membantu Yang mungkin belum nyampe ke sana Gak masalah Ya Gitu Tapi jangan pernah kamu merasa Kamu lebih tinggi dari orang lain Kalau itu namanya tinggi hati Sombong Ya gitu Cuma Kamu lebih paham Lebih duluan lah Lebih duluan belajar Lebih duluan ada di depan Kamu Feeling aku Orang-orang di pal nomor 2 ini Nanti akan banyak menjadi inspirasi Dan contoh Untuk orang-orang nanti ke depan Pedoman lah Seperti itu Ya Kamu bisa menjadi cahaya itu Untuk orang-orang Dengan cara seperti itu Hanya dengan menjadi cinta ini sih Yang aku lihat Ya Pal nomor 2 Jadi mungkin Itu aja sih Bacaan untuk kamu Pal nomor 2 Ya Dengan pengalaman-pengalaman kamu Kamu bisa banyak berbagi Ya Jangan pernah kamu merasa Diri kamu Perbuatan baik kamu ini Sia-sia Ya Waktu itu juga pernah nih Ada klien aku gitu ya Sedikit cerita aja Mungkin Apa Bilang kalau misalkan Saya sebel gitu kan Karena saya selalu punya pasangan itu Ujung-ujungnya Saya cuma persiapkan dia Untuk sama orang lain Misalkan seperti itu Ujungnya pasti dia Akhirnya sama orang lain gitu kan Terus ya aku bilang Ya kenapa kamu mesti kesel Itu amal baik kamu Satu Artinya Kamu bisa mengubah orang Menjadi lebih baik Dua Artinya Kamu pun juga mempersiapkan diri kamu Bertemu dengan yang sebenarnya Gak ada yang perlu disesali disitu Cuman kadang manusia Terhalang egonya sendiri Karena apa yang dia mau Gak bisa dapatkan Kadang kita gak mikir Kalau apa yang tidak bisa kita dapatkan Maybe It's not meant for us Mungkin memang itu bukan yang untuk kita Tapi kita kekeh Sama apa yang kita pengenin Jadi kita terbutakan Sama kebahagiaan yang sesungguhnya Itu yang banyak dilewati banyak orang Ya Kamu akan menjadi jiwa Yang sangat paham sama ini Intinya seperti itu Dan kamu akan bisa Meradiasikan Dan Apa ya Menjadi contoh Hati yang bercahaya Seperti itu Ya itu saja pesannya untuk kamu Pertanyaan nomor 2 Semoga bisa bermanfaat dan resonate Maaf kalau ada salah-salah kata Makasih bagi yang sudah menonton ini Jika kalian terpanggil untuk share Subscribe, like channel aku, videoku Silahkan bagi yang sudah Makasih banyak Atas dukungannya Kolom komentar terbuka Untuk kalian semua Kamu mau ketik apapun disitu Silahkan Ya Kamu mau Ya komen apapun Silahkan Aku pasti baca semua komen-komen kamu Meskipun aku tidak bisa balas Satu-satu maaf karena terlalu banyak Tapi aku pasti Membacanya So thank you atas Ya I really appreciate waktu dan energinya Sudah diluangkan untuk itu Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading Konsultasi healing Dengan aku Bisa kontak aku di nomor YI Sudah aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini Atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh Ya nama Instagramnya sama Winshealing juga Ya Kalau mau tanya-tanya dulu Jangan malu-malu Ya biasanya aku akan langsung kirimkan katalog Untuk personal readingnya Jadi kamu bisa baca-baca terlebih dahulu Syarat ketentuannya bagaimana Ya pelajari terlebih dahulu Ya Untuk personal readingnya Personal reading ini sifatnya berbayar Karena ini adalah mata pencaharian aku Jadi aku memang melakukan ini secara profesional Ya secara full time Sehari-hari membantu mereka memang Membutuhkan petunjuk dan arahan semesta Atas apapun masalah hidup mereka Baik itu spiritual ataupun non-spiritual Ya Jadi Apapun dimanapun kamu berada Aku tidak membeda-bedakan Ya Kita semua sama Kita semua makhluk Tuhan semesta Tidak akan ada penghakiman Atas situasi kamu sama sekali Jadi jangan malu-malu Justru aku ada disini untuk membantu Kapanpun Jika dibutuhkan Ya Tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga Terima kasih banyak Atas segala bentuk Doa Dan support Yang selama ini diberikan Pak Doa Thank you so much Aku juga pasti akan selalu bantu kalian Dengan doa dan cahaya Dari jauh setelah setiap reading Yang terbaik untuk kamu Sehat Sukses Bahagia selalu And best of luck untuk kamu ke depannya Di dalam perjalanan kamu Bertransformasi Ya So Semoga kita ketemu lagi di reading Oke berikutnya Take care And have a nice day Bye bye See you Pau nomor dua Halo Halo Pau nomor tiga Bagi kalian yang memilih kristal yang ini Ya Clear quartz yang double pointed Seperti ini Atau double terminated ya Ini adalah general reading kamu Untuk Petunjuk Transformasi jiwa kamu Ya Pau tiga Dan memang untuk bacaan kali ini Aku memakai seris clear quartz semua ya Jadi pala satu pala tiga Sorry pala satu pala dua pala tiga itu semuanya clear quartz Cuma untuk pala tiga ini Yang memang double point seperti ini Ya atau double terminated Sebenernya ada artinya ya Kenapa memang aku memakai bentuk-bentuk yang berbeda-beda Karena memang semua ada artinya Dan pala nomor tiga ini Tentunya Ada arti tersendiri Kita mulai dari situ dulu aja pala nomor tiga Jadi kalau yang aku lihat Sepertinya transformasi jiwa kamu saat ini itu Lebih kayak ke Bener-bener menemukan Apa ya Kemampuan diri kamu lah Kalau yang aku lihat ya Gitu Jadi kamu masih Di dalam perjalanan jiwa kamu Kamu masih ada di tahap Dimana kamu itu Lagi Pelan-pelan bertemu kembali Sama ya siapa diri kamu sebenarnya Sama kemampuan kamu Bahkan talenta kamu mungkin ya Seperti itu pala nomor dua Jadi Sorry pala nomor tiga ya Jadi I think Sorry ya Bentar aku lagi nangkep pesen disini Sebenernya Ya soalnya kalau double pointed seperti ini ya Kayak kalau ada Kalau bentuk kristal yang seperti ini Ini sebenarnya Transmitter ya Dalam artian Ada yang diterima Dan ada yang dikeluarkan Ada receivernya Ada yang transmiternya gitu Jadi kayak Ibaratnya ini Energi masuk lewat sini Keluarnya lewat sana Ya gitu Seperti itu Jadi Apa Kamu itu sekarang juga lagi Seperti itu Memahami kalau diri kamu itu Mengingatkan kamu sebenarnya Kalau segala sesuatunya itu balance Balance sama apa yang kamu terima Kamu berikan Kamu tabur kamu tuai Seperti itu ya Jadi Kayaknya jiwa kamu itu lagi bener-bener Terus memahami ke arah sana Bertransformasi ke arah sana Ya Dan biasanya mungkin Biasanya orang-orang yang lagi Menyadari ini Sudah pasti dirinya akan Memfalesi Apa ya Ada panggilan untuk Memfasilitasi diri kamu Dengan meditasi Mungkin seperti itu Yang aku lihat ya Jadi kenapa Karena di dalam Diri kamu yang lagi Meditasi itu Disitu kamu mencapai Keseimbangan sebenarnya Ya Keseimbangan sama ilahi Dan duniawi Sebenarnya itu disitu Ya karena kan ketika kamu meditasi itu Sebenarnya ya Sama Ini anggap kristal ini kamu gitu ya Ibarat ini kepala nih kaki gitu ya Nih Pau nomor tiga Aku ajarin sedikit Ketika kamu meditasi Ada energi yang masuk lewat sini Setrat Ya Crown chakra Ada energi yang kamu keluarkan dari sini Ya Root chakra Gitu Jadi Tetapi sebenarnya ini lagi Keseimbangan kamu Ya maksudnya Energi ilahi Dengan energi duniawi ini Maksudnya duniawi ini Kayaknya bumi ini ya Kamu tinggal di bumi ini Jadi seberapa Kamu sebagai manusia ini Terhubung ke atas Dan terhubung ke Ke bumi ini sebenarnya Ya Kamu itu Sebenarnya berjalan hidup di bumi ini Sebagai Transmitter ini sebenarnya Ya Jadi kamu akan lebih paham Oh saya Bagaimana Saya mengisi energi saya Saya tahu setiap hari Saya mengeluarkan energi Saya harus jalan Kesana Kemari Mungkin Saya harus kerja ini Kerja itu Saya harus ngurusin anak Saya harus ngurusin keluarga Ngurusin suami Istri Apapun itu Itu energi semua Pau nomor tiga Kalau kamu Tiap hari Mengeluarkan energi Tapi kamu gak tahu Bagaimana mengisinya Habis energi kamu Kamu hidup Pakan uring-uringan Kamu hidup Enggak akan bisa berdamai Ya Pau nomor tiga Dan untuk kalian Memahami keseimbangan Dari energi ini Kalau kamu udah bisa Seimbang seperti ini Kamu ngejalanin Hari-hari kamu Tuh akan lebih enjoy Meskipun banyak yang kamu kerjain Mungkin Karena energi kamu banyak Tabungan energi kamu banyak Cara paling simpel Untuk mempunyai tabungan Energi yang banyak Adalah Meditasi Grounding Crown chakra Heart chakra Mulai dari situ dulu Itu tiga poin Tiga titik Yang menurut aku Paling krusial Yang paling sering Apa ya Menjadi permasalahan Dari orang-orang Heart chakra lemah Kesulitan untuk mencari rejeki Heart chakra lemah Selalu merasa Tertindas di dalam hidupnya Crown chakra lemah Kamu gak punya Kekuatan Apa Berarti doa kamu kurang Meditasi kamu kurang Dan seterusnya Ya Gitu Jadi Sepertinya Jiwa kamu lagi butuh Keisi imbangan Nah makanya Transformasi Tahapan transformasi Berikutnya di dalam Perjalanan jiwa kamu Is to achieve this balance Untuk mencapai Keseimbangan ini Everything is Give and take Ya Semua di hidup ini Give and take Contoh Saya mau sukses Pengennya sukses-sukses aja Tapi gak ada usahanya Gak ada give and takenya Gak akan kejadian Ya Seperti itu Percayalah Sukses yang tanpa usaha itu Sukses yang semu Ya Oke Kita lihat disini Dari kartu-kartu kamu Pahal nomor 3 Let's see Let's see from Sorry Let's see from the cards Sorry Sorry ya koko Kayak agak-agak Tiba suka ngeblank Karena ini Very strong energy-nya ya Oke let's see Pahal nomor 3 Aku doa sebentar Oke Kita lihat Pahal 3 Pertunjuk semesta Untuk kamu Patience Oke Kita punya king of fire kebalik Ya Two of cups Strength kebalik Emperor kebalik The world Bawah deket kita punya chariot Oke Kita mulai dari sini dulu aja Pahal nomor 3 Ya Kunci transformasi kamu Kesabaran Kesabaran itu Ada ilmunya Pahal nomor 3 Kesabaran itu Bukan cuma sekedar Oke Saya sabar aja Yaudah Nunggu aja Yaudah Gini-gini Oh ini situasinya begini Yaudah Gak apa-apa Bukan Hanya seperti itu Ya Kesabaran Harus di Imbangi Dengan kecerdasan Kenapa aku bilang seperti itu Lagi-lagi nih ngomongin tentang Balance ya Keseimbangan Kalau orang yang sabar Tapi dia tidak cerdas Maka seumur hidupnya akan Dimanfaatkan sama orang lain Itu sudah pasti Mungkin Sebagian dari kamu Sering melewati situasi ini Orang-orang di Pahal nomor 3 Bukan berarti aku bilang Kamu tidak cerdas Ya Jangan salah tangkep Tetapi Kamu bisa belajar Untuk lebih Bisa Cerdas Dalam hal ini Ya Kecerdasan itu Kalau kamu Paham Jadi semakin Kamu paham sama ini Kamu akan semakin Cerdas Dan kamu akan semakin Bisa mengatur ini Ya Kita tetap bisa menjadi Orang yang sabar Karena kesabaran itu Sebenarnya kunci spiritual Di manusia Kenapa? Karena sebenarnya Manusia itu Sifat bawaannya Banyak Ya sifat bawaan itu Maksudnya kayak Challenge ya Ada keserakahan Ada ketidaksabaran Orang-orang Kalau muncul patience Di bacaan kamu Di sini Pahal nomor 3 Berarti Kalian sebenarnya Orang-orang yang mungkin Tidak sabaran Berusaha untuk sabar Tapi tetap ada Tidak sabaran ya Harus semuanya Mungkin tetap Apa? Begini, begini, begini Harus semuanya selesai Begini, begini Secepatnya yang saya bisa selesaikan Gak ada masalahnya Kalau memang itu Menjadi tanggung jawab kamu Tetapi kalau itu Akhirnya Ngeribetin hidup kamu sendiri Dan mungkin Ngeribetin orang lain Ini Yang suatu saat Ini semua akan jadi Bumerang ke kamu Banyak dari kalian Yang hidupnya Seperti ini Ya Ujiannya itu Dari pasangan sendiri Dimana mungkin Orang mikirnya Oh pasangan yang baik itu Yang bisa sama Maunya sama saya Yang bisa sama Sifatnya sama saya Seperti itu Jadi saya mudah Menjalani hubungan Salah besar Kamu gak akan bisa Berkembang dan bertumbuh Di dalam hubungan yang seperti itu Hubungan yang seperti itu Akan membuat kamu Merasa sesak Dan bosan Di dalam perjalanan kamu nanti Dan ujung-ujungnya Akan pisah juga Ya Hubungan Yang terbaik itu Adalah hubungan Yang saling Menyadarkan Saling melengkapi Dan saling Menyeimbangkan Kelebihan dan kekurangan Satu sama lain Terbaik Ya Ada garisnya Ada garisnya juga Seperti itu Cuman Ini kan Ini aja ya Contoh Karena disini ada Two of cups Jadi aku memang disuruh Memakai contoh Hidupan berpasangan Ini gak peduli Kamu mau single Atau mau Sudah berpasangan The challenge is the same Untuk menemukan Keseimbangan Kunci sukses kamu Tuh itu Makanya disini ada Kartu suksesnya The chariot Patience Ya Two of cups The world Ini ngomongin tentang Siklus Ya Karena kalian itu Memang orangnya Sebenernya Adalah orang-orang Yang punya ambisi besar Sebenernya Ya Tetapi lagi-lagi Ambisi bisa membutakan Pahal nomor tiga Ya Jadi kata-kata Ambisi itu Buat aku Sangat-sangat subjektif Banyak orang yang bilang Ah Hidupnya gak punya ambisi Gak bagus nih orang Misalkan seperti itu Belum tentu Mungkin dia tidak terlihat Ambisius Tetapi dia punya Tujuan yang jelas Dia bisa mencapai tujuan itu Dengan tenang Dengan harmonis Daripada orang yang Ambinya berlebih Ambisius ya Tetapi jatuh-jatuhnya Dia stress Ngejalanin hidupnya Struggling Demi mencapai Cita-cita ambisi itu Ya Belajar disini Pahal nomor tiga Ini lagi-lagi Analogi dan contoh Aku tidak bilang Kamu seperti itu Ya Pahal nomor tiga So Pahal nomor tiga ini Punya fire yang besar Di dalam dirinya Ya Kamu punya api yang besar Di dalam diri kamu Pahal nomor tiga Aku bisa merasakan energi ini Cuman hati-hati Api ini bisa membakar Kamu sendiri Ya Biasanya orang yang seperti ini Sifatnya itu Agak-agak controlling Sebenernya Kamu mungkin punya Yang makanya emperor Disini kebalik ya Maksudnya Sifat yang suka Mengontrol situasi Atau keadaan Atau orang lain Bahkan Ya Kamu tau yang bener kayak apa Kamu kepengen Begini-begini-begini Sesuai dengan apa Yang menurut kamu benar Sesuai dengan cara kamu Itu kadang kamu lakukan Kepasangan kamu sendiri Dan lain-lain Ya Disinilah kamu akan belajar Kalau hidup itu Gak akan mungkin bisa Dijalani Sepenuhnya sesuai kemauan Kamu sendiri Harus seimbang Give and take Yang kayak tadi aku bilang Semua Pasti Ujung-ujungnya Titik tengah Keseimbangan Equilibrium Contoh Ini kamu punya pasangan Rekan kerja Sahabat Kalau mau hubungan itu sehat Ketemu di tengah Hubungan yang sehat itu Ketemu di tengah Gak bisa Cuman mau ngikutin Maunya A Atau ngikutin Maunya B saja Seperti itu Bisa Tapi gak akan sustainable Gak akan bertahan lama Kayak gitu Pasti suatu saat Akan jatuh Akan miring Bangunan yang gak balance Kan akan miring Ya kamu ngebangun Bangunan gitu Kamu bangun rumah Condong ke kanan Ya robo rumahnya Suatu saat Ya seperti itu Makanya disini pun Kalau kamu lihat Ya di batu kristal ini pun Tidak sempurna Nih kamu lihat Sisi yang ini Kalau kamu lihat Sisi yang sebelah kanan ini Lebih gendut daripada yang kiri Nih kamu lihat ya kan Bentukannya gak Persis Simetris gitu Karena memang di dunia ini Gak ada yang perfect Semakin kamu berusaha Menjadi orang yang Perfeksionis Di dalam hidup kamu Semakin Kamu akan sengsara Pahal nomor tiga And this is Conscious awareness Disinilah kamu Di dalam perjalanan Transformasi kamu Kamu akan semakin Sadar Sama ini Banyak orang Yang mungkin Ini ya Orang yang sudah Tercerahkan secara spiritual Yang dulunya Itu mungkin Sangat-sangat Controlling Sangat-sangat Anxious gitu ya Sangat-sangat Khawatir Segala sesuatu tuh Selalu dipikirin Worst case-nya Nanti kalau ini gimana Nanti kalau rusak gimana Nanti kalau jatuh gimana Nanti kalau ini gimana Sampai dia akhirnya Bisa tenang Dalam perjalanannya Kunci bahagia itu Adalah tenang Dalam menjalani hidup Bukan berarti Kita gak antisipasi Bukan berarti Kita gak ancang-ancang Tapi kita tidak Membawa energi Kegelisahan Dan ketakutan Di dalam perjalanan ini Kenapa? Karena itu bisa Memanifestasi masalah Kedalam hidup kamu Contoh Punya pasangan Tapi ketakutan Pasangannya selingkuh terus Pasti akan diselingkuhin Percaya sama aku Sampai kamu bisa paham Sama Keyakinan yang kamu punya Atas diri kamu Ya Ya karena ketakutan itu Akan termanifestasi Makanya banyak orang yang Misalkan nih orang tua Ke anaknya Saya gak mau nanti Anak saya begini Saya pokoknya gak mau Anak saya begini 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 Itu akan lebih banyak Berdampak positif Ke orang-orang di sekitar kamu Itu caranya Kita membawa perubahan Secara pasif Ya Bukan berarti kita Ngecerin itu terus Ya seperti itu Dan dari sinilah Kamu akan sadar Dengan ilmu kesabaran ini Gak semua hal Di dunia ini Bisa aku kontrol Aku diciptakan Tuhan Hidup Sesedih hidup ini Bukan untuk mengontrol Tetapi untuk Menjadi Diriku Untuk hidup itu Gimana ya jelasinnya ya Just meant to be gitu loh Flowing Ngalir aja Kayak sungai gitu Seperti itu Ya Yang murni Kamu bisa kontrol Itu diri kamu sendiri Kamu aja sekarang Kalau aku tanya Kamu bisa bener-bener Mengontrol diri kamu sendiri Pikiran kamu Ucapan kamu secara Betul-betul sempurna Pasti gak bisa Apalagi kamu Mengontrol orang lain Itu lebih gak realistis lagi Menurut aku Gak akan pernah bisa Gak akan pernah abadi itu Sifatnya sementara semua People change And you are changing as well Ya Jadi Banyak orang yang akhirnya berubah Dengan mempunyai Prinsip kesempurnaan Yang akhirnya Tidak sempurna Ternyata banyak keindahan Di dalam ketidaksempurnaan Karena disitulah Kita semua bisa Saling mengisi Biasanya orang-orang Kayak kamu gini Juga sulit menerima Bantuan dari orang lain Kenapa? Karena kamu ngerasa Pokoknya saya harus Hidup bisa semua sendiri Saya gak mau Nyusahin orang Begini-begini Saya harus semuanya Bergantung sama diri saya sendiri Oke Gak masalah Kamu mungkin pemainan Seperti itu Ya Tetapi itu Akhirnya Menjadi keangkuhan kamu Jangan sampai itu Akhirnya jadi keangkuhan kamu Seolah-olah Kamu gak perlu orang lain Nanti kamu akhirnya Nyesel sendiri Dengan apa yang kamu berikan Dari diri kamu Ujung-ujungnya Kamu tidak menerima Lagi-lagi ya Give and take Memberi dan menerima Harus balance Rezeki kamu jadi ketutup Kamu mau ditolong Orang jadinya Orang gak bisa nolong kamu Karena kamu menutup diri Remember this Pau nomor tiga Sabaran Kunci sukses kamu ini Ya Kalian itu adalah Orang-orang yang sangat bisa Sukses di dalam hidup Kalau aku lihat Kalau kamu paham Sama kunci Balance dari Give and take ini Ya Ya di bawah decknya Kamu disini Star ya Konfirmasi The star Ya kalian Kayaknya orang-orang yang Akan dipakai untuk Menjadi inspirasi Nanti aku lihatnya Dengan kesuksesan kamu Ini calon orang-orang Sukses ini Tapi orang-orang sukses Yang lagi dibentuk Untuk mempunyai Mindset sukses dulu Sebelum kalian jadi sukses Kalau everything has to be In balance Karena sukses itu Kamu bangun nanti Kan seperti aku bilang Ibarat bangun rumah Kalau kamu ngebangun yang gak bener Akan hancur suatu saat Kalau kamu gak tau bagaimana Menjalani sukses dengan baik Ya Seperti itu Ya kamu orang-orang yang cukup Akan sukses dan mungkin Akan cukup terlihat Banyak orang ya Entah gimana aku ngerasanya Seperti itu Karena kamu mau dijadikan contoh Oleh semesta Ya Oke Ada apa lagi nih pesannya Sepertinya Sorry ya Kalau ada suara Suara-suara anak kecil itu Di luar lagi Ada Ada yang main Anak-anak Cuman ya Anyways itu ya Aku kayaknya Tidak menangkap pesan apa-apa lagi Di kartu ini Jadi kita masuk ke kartu berikutnya ya Doa sebentar Kita lihat Pau nomor 3 Keluar dua kartu ini Step into the unknown And Assimilate life experience Jadi seperti aku bilang Ya mungkin orang-orang Seperti kalian itu Sangatlah Tidak suka dengan Hal-hal Yang random Gak suka dengan Hal-hal yang spontan Gak suka sama Kejutan-kejutan Yang mungkin bikin kamu Gak bisa ancang-ancang Sama itu Karena kamu sifatnya Perfeksionis Ya Gitu Kayak misalkan nih Oke Kita hari ini Rencananya Pergi ke mall ini ya Gitu Terus Unjung-unjungnya Tengah-tengah tuh Mungkin berubah rencana gitu ya Kayak Oh nanti jadinya gini-gini Terus gini Pasti kamu Kamu gak akan Srek sama itu Pau nomor 3 Ya Jadi kayaknya Diri kalian itu Memang bener-bener Pencinta Struktur Aku lihat seperti itu Gak ada salahnya ya Aku bilang seperti ini Tapi lagi-lagi Be more flexible Tetap kita bisa membangun Sebuah struktur Di atas fleksibilitas Pau nomor 3 Balance Lagi-lagi Ya Karena kalau kamu terlalu kaku Rencana semesta Susah berjalan atas kamu Contoh Kamu mau pergi ke mall hari ini Tapi ternyata Gak jadi Atau mungkin ada perubahan Akhirnya kamu harus kemana Ketempat lain Bisa jadi Tuhan Menyelamatkan kamu Dari sebuah kecelakaan Di jalan misalkan Seperti itu Kamu gak akan pernah tahu itu Flexible Pau nomor 3 Tuhan itu berusaha Tuhan semesta Berusaha membawa Menggiring kita Mengarahkan kita Menyelamatkan kita Dari situasi-situasi Kalau kamu lebih bisa Flexible sama hidup kamu Lebih mudah Kamu mengalir Di dalam rencananya Seperti itu Pau nomor 3 Itu kunci sukses kamu Sabar Ya Gak bisa Semua ada Waktunya Semua ada saatnya Pau nomor 3 Bukan berarti Bukan berarti Tidak menghargai waktu Tidak menghargai proses Bukan Tetapi Memahami kembali Kalau semua Ada waktunya Kenapa aku bilang Seperti itu Ada hal-hal Dimana kayak kita Pengen cepet-cepet Ini-ini-ini Pokoknya umur Umur 30 Saya harus punya A, B, C, D, E, F, G Dan seterusnya Kamu tahu Kenapa di dunia ini Banyak orang yang menghalalkan Segala cara Karena ini Karena ambisi Yang jatuhnya Menjadi sebuah Sesuatu yang Menggelapkan pikiran dia Menggelapkan hati dia Akhirnya orang Banyak cari jalan pintas Jalan cepet Ya Korupsi Penipuan Ya seperti itu Itu contoh Kasus yang terjadi Kalau kamu sudah Diselimuti Sama kegelapan ini Ya atau pakai Jalan cepet itu Bisa apapun Pakai Ya apalagi zaman sekarang Masih pakai manipulasi energi Misalkan seperti itu Ya ada aja caranya Gitu ya Cuman Ini contoh Ambisi Yang akhirnya Menjadi sebuah kegelapan Semesta hanya Mengingatkan kamu Soal ini Ya Pau nomor tiga Don't rush Don't rush anything In your life Let it flow Biarin itu mengalir Tetap diusahakan Tetap diupayakan Tetapi bagaimanapun Waktu dan hasil Yang Tuhan berikan Ke kamu Biarlah itu berjalan Sesuai dengan Apa yang sudah direncanakan Untuk kamu Semakin kamu Apa ya Hidup menjalani kehidupan kamu Akan terus ketemu Situasi yang akan menampar Kamu bolak-balik Sama masalah ini Sudah pasti Pala nomor tiga ini Lagi diuji soalnya Baik itu dalam Sebaik itu dalam segi Relationshipnya Dari sebaik itu Dalam segi Apa Keuangannya Pekerjaan Dan seterusnya Karena aku bilang Kunci sukses kamu disini Learn how to receive And give Karena kalau kamu cuma Tahu caranya memberi Tapi kamu gak tahu Caranya menerima Maka hidup kamu Akan terus-menerus Memberi-memberi-memberi Sampai kamu Habis dan kering Kerontang Ya Pala nomor tiga Masa kamu mau hidup Seperti itu Ya Ini petunjuk Untuk kamu Oke Dua kartu oracle Ya disini tadi Step into the unknown Ya ini seperti aku bilang Kamu tuh mungkin Seperti orang yang selalu Ketakutan dan kegelisahan Sama sesuatu Yang kamu tuh gak tahu Saya harus tahu Saya harus tahu Di depannya ini Kayak gimana Saya harus cari tahu Ini 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 Dan seterusnya Seperti itu Ya sedangkan Berkat-berkat Tuhan semesta itu Kadang banyak yang kita Tidak tahu Atau tidak ekspektasi Sekarang kamu Ini aja Refleksikan saja Pengalaman hidup kamu Selama ini Ada gak berkat Tuhan semesta Yang kamu tuh Gak ekspek kejadian Di hidup kamu Akhirnya terjadi Ada Nah disini cuman dibilang Kalau kamu ingin Hal-hal itu terjadi ke kamu Trust Have faith Meskipun kamu berjalan Ketempat yang kamu gak tahu Sebelumnya Ini kan Kan dia masuk Stepping into the unknown Melewati pintu Yang dimana dia gak tahu Ini tuh ada apa disini Saya serasa Seperti buta disini Tapi dia tetap buka Dan dia tetap jalan Artinya Ini belajar Ilmu Berserah juga Ya Seperti itu Sampai kamu Bener-bener Merasa nyaman Di dalam ketidakpastian Disitulah Kamu berhasil Untuk lewat Ujian spiritual Ini Paul nomor tiga Dan kamu bisa bertemu Sukses kamu Karena pasti kamu orang gak suka Dengan hal-hal yang tidak pasti Dan itu manusiawi Tetapi kadang Dalam hal-hal Kehidupan Banyak ketidakpastian Kita gak akan pernah tahu Orang yang seperti kamu Paul nomor tiga Hidup kamu tuh Pasti Sudah Pasti Selalu Apa yang kamu rencanakan Ujung-ujungnya tuh Buyar Ujung-ujungnya hidup Membawa kamu Entah berantah Ke arah yang sangat berbeda Plot twist gitu ya Seperti itu Misalkan Saya cita-cita Nanti umur 30 Kebetulan ini ada angka 30 ya Saya mau jadi ini Pengusaha sukses Misalkan ini Terus tiba-tiba Hidupnya berubah total Ya itu Itu Sudah karma kamu Sampai kamu Merasa nyaman Di dalam ketidakpastian Sampai kamu Merasa nyaman Atas apapun Rencana Tuhan Semesta buat saya ke depannya Bawa tangan saya ke sana Bukan berarti Kamu gak boleh Punya ambisi ya Pau nomor 3 Tetapi ambisi Yang disetarakan Atau diseimbangkan Dengan rasa berserah Itu adalah Ambisi yang sehat Ya Disini Assimilate life experience Ya makanya kayak tadi aku bilang Coba liat pengalaman hidup kamu lagi Life experience kamu lagi Ya Kenapa aku bisa ngomong Seperti ini juga Pau nomor 3 I was this before Aku adalah orang yang Seperti ini dulu ya Dulu sekali Sebelum aku Jadi seperti sekarang ini Gitu ya Maksudnya Dulu aku adalah orang yang Sangat 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 Professionis nih Misalkan nih ya Kayak Let's say Ini kristal ya Mungkin kadang kalian juga Suka ngerasa aku Suka ngerapihin kartu gitu ya Di meja Tetapi Sebenernya kan Kalau ini kan memang untuk presentasi Tapi aku pun juga gak apa-apa Belok-belok Aku juga gak marah Cuman akan aku upayakan Supaya Hasilnya yang terbaik gitu ya Cuman Ini Misalkan nih dulu ya Aku Miring sedikit Aku gak terima Ya Ini kalau misalkan ini Tiba-tiba pindah kesini Ada yang pindah ini Aku bisa marah-marah Ya Ini taruh disini Gitu Mau di kantor Kayak Mau dimana Gitu ya Sampai orang tuh Bilang dulu aku kayak Hitler Ya Seperti itu Dan Sebenernya Tanpa aku sadar Aku membuat Ketidaknyamanan disitu Dan aku pun juga Sengsara sebenernya Ngejalanin hidup yang Kayak Harus selalu perfect Capek loh Sampai akhirnya Yaudah Ini pindah kesini Aku akhirnya belajar Kayak Oh yaudah Ya paling tinggal Dirapiin dikit Pindahin lagi Tapi gak usah pake marah-marah Gak usah pake keinginan Atau kadang aku biarin aja Disitu Oh yaudah mungkin emang Tempatnya mungkin disitu kali Yang bagusnya Bukan disitu Gitu Ya Ketika ada suatu kejadian Yang terjadi di luar ekspektasi Aku tuh langsung berpikir Oh mungkin memang Mesti kejadiannya seperti ini Dan ternyata bener Ya Jadi kita gak terlalu kaku Terpatok sama satu Situasi yang kita harapkan Harus terjadi Ya Seperti itu Pala tiga Learn Belajar untuk punya patience Seperti ini Ketika aku belajar Itu lagi-lagi prosesnya Lama ya Bertahun-tahun Sampai aku bisa Bisa paham sama ini semua Ya karena kan itu Berdasarkan pengalaman kehidupan juga Pengalaman spiritual juga Seperti itu ya Tetapi Intinya Berubah total lah Karena sebenernya Disitulah aku sadar Aku dulu yang seperti itu Karena tuntutan kehidupan Karena hidup yang membentuk Aku menjadi orang yang seperti itu Tapi sebenernya Aku secara pribadi Jati diri Bukanlah orang yang seperti itu Akhirnya aku bertemu dengan jati diri aku yang sebenarnya yang lebih bisa mengalir di dalam hidup Dan hidup mengalir itu rasanya lebih easy Lebih mudah Karena kadang yang nyusahin diri kita Diri kita sendiri Ya Paham nomor tiga Percayalah Orang yang punya tingkatan spiritual Yang lebih berkembang Kamu kan lagi perjalanan untuk membentuk itu ya Paham nomor tiga Pasti akan lebih bisa let it go Let it flow Gak lagi terikat dengan Apapun rencana yang sudah dibikin Contoh Mau janjian sama orang Tiba-tiba orang ngebatalin janjinya Oh yaudah Berarti emang mungkin aku gak ketemu dia sekarang Mungkin karena aku akhirnya batal janji sama dia Aku jadi bisa punya waktu untuk yang lain Mungkin kalau aku Nyetir kesana ketemu sama orang itu Mungkin kenapa-napa di jalan Banyak hal-hal yang kita bisa pikirkan Ada rencana semesta yang lebih besar dibalik rencana kita Ya Jadi sudah otomatis pikirannya itu akan seperti itu Sehingga kamu akan lebih bisa Apa ya Solutif Lebih bisa berpikir Secara lebih dalam Keputusan-keputusan yang lebih kritis Dan lebih Lebih berkembang Kamu akan jadi orang yang seperti itu Paham tiga Ya Dan hidup seperti itu lebih nyaman Jauh Lebih happy Banyak surprise-surprise yang Tuhan kasih ke kamu Yang akhirnya bisa terjadi Karena kamu Sabar Ya Pahal tiga Itu sih pesannya untuk kamu Ya Sampai disini saja readingnya Semoga bisa bermanfaat dan resonate Maaf kalau salah-salah kata Terima kasih yang bagus sudah menonton ini Ya Jika kalian terpanggil untuk share Subscribe channel aku Video aku silahkan Bagi yang sudah Makasih banyak atas dukungannya Kolom komentar terbuka untuk kalian semua ya Kalian mau ketik apapun disitu silahkan Aku pasti baca semua komen-komen kamu Meskipun maaf aku tidak bisa balas satu-satu Manda terlalu banyak But I really appreciate Waktu dan energi yang sudah diluangkan untuk itu Jika kalian terpanggil Untuk sesi personal reading Konsultasi healing dengan aku Bisa kontak aku di nomor WA Sudah aku cantumkan Di kolom video Apa? Di bawah video ini ya Di kolom di bawah video ini Atau bisa DM aku via Instagram Juga boleh Nama Instagramnya Sama Wins Healing ya Kalau kalian mau tanya-tanya dulu Jangan sungkan-sungkan Silahkan tanya saja Biasanya aku akan langsung kirimkan katalognya Untuk personal reading Untuk kamu bisa baca-baca dan pelajari terlebih dahulu Ya, pal tiga Dan kembali personal reading ya Personal reading ini sifatnya berbayar Karena ini adalah mata pencaharian aku Aku memang melakukan ini Sudah dari dulu secara profesional Dan memang Secara full time Ya Jadi Untuk membantu mereka-mereka Memang membutuhkan petunjuk dan arahan semesta Atas apapun Situasi mereka ya Permasalahan mereka Baik itu spiritual Ataupun non-spiritual Tentunya berlaku bagi siapapun Apapun Dimanapun kamu Aku tidak membeda-bedakan Kita semua sama Kita semua makhluk Tuhan Makhluk semesta Ya Tidak ada penghakiman Atas situasi kamu sama sekali Justru aku ada disini Kapanpun Jika diperlukan Dan tentunya Privasi juga sangat aman Dan terjaga Ya So thank you so much Atas pegala bentuk dukungan Andoanya selama ini Pal nomor tiga And Aku pun juga Selalu pasti akan doain kamu Dari jauh Yang terbaik untuk kamu Sehat, susah, sebahagia selalu And best of luck ke depannya Di dalam perjalanan Transformasi jiwamu Semoga kita ketemu lagi Di reading aku yang berikutnya Take care And have a nice day Pal nomor tiga See you, bye-bye